Magister Sain, Sisi Hati. Yang kami hormati, Bapak Dr. Joko Indra Gilius Magister Sain, Sisi Hati, disilahkan. Terima kasih Dr. Ki ABJ dan pasangannya yang luar biasa, Dr. Ki Sundarto. Selamat petang kepada semua peserta seminar PIKTI yang ke-176. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam dari PIKTI untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena kita sudah melewatin satu tahun yang penuh dengan perjuangan. Dan ini adalah tahun 2024 di mana kita akan mengarungin kembali tahun 2024. Dan semoga PIKTI terus konsisten dan terus konsisten untuk menjalankan seminar ini. Buat kesehatan, kepintaran anggota PIKTI, dan kebaikan dan kesehatan untuk semua peserta seminar PIKTI yang selalu setia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dr. Mayang Sari Mars atau yang mewakilin beliau. Terima kasih yang luar biasa saya sampaikan kepada tim PIKTI yang bekerja dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Eka Wahyu yang begitu luar biasa dalam memperjuangkan terselenggaranya seminar PIKTI secara kontinu tanpa jedas. Dan terima kasih yang tak berhingga saya sampaikan kepada seluruh anggota organisasi yang ada di PIKTI dan semua ketua-ketua umum yang saya tidak akan sebutkan satu persatu yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Kisunarto. Hari ini kita memasukkan seminar yang ke-176 yang akan berbicara tentang hernia nukleus purposus yang sebenarnya kasusnya sangat banyak di masyarakat. Dan terutama tentang myel scoliosis. Myel scoliosis hampir terdapat pada sebagian dari penduduk Indonesia. Tentu itu semua ada sebab-sebabnya yang bisa kita dengarkan dari pembicara-pembicara PIKTI pada hari ini. Harapan saya semoga semua peserta PIKTI bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan berbagai pencerahan dari speaker-speaker kita pada hari ini. Maka dengan tidak berpanjang lebar, saya membuka seminar PIKTI hari ini secara resmi. Dan saya serahkan kembali kepada moderator kita yang luar biasa, Kisunarto. Selamat siang Ibu Bapak yang kami hormati, terutama sahabat-sahabat saya yang hadir dalam seminar PIKTI yang diselenggarakan dari dua tahun yang lalu. Ibu Bapak yang kami hormati, sampai saat ini seminar PIKTI diselenggarakan sudah sebanyak 176 kali yang diadakan setiap hari minggu. Kecuali baru dua minggu yang lalu, dari tanggal 29 itu libur, Desember sampai mulai lagi tanggal 7 Januari. Ibu Bapak yang kami hormati, kebahagiaan ada pada kita. Keberuntungan ada pada kita semuanya, terutama para Bapak Ibu, Saudara-saudara yang hadir dalam seminar PIKTI ini. Kenapa? Kebahagiaan ada pada kita, keberuntungan ada pada kita, karena PIKTI mampu menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Yaitu narasumbernya, yaitu Bapak Irwan Effendi, Certified Bioenergi Trainer and Therapist. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Deddy Sulaksono, Trainer Nasional Pijat PTB. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, di seminar PIKTI ini bertopik-topiknya adalah integratif bioenergi, Treatment for Recovery from HNB and Males Scoliosis. Tadi, sahabat saya, Bapak Dr. Joko, telah membuka dengan resmi atas nama PIKTI, menyatakan bahwa kaitannya dengan HNB, yang berkaitannya dengan, aduh, aduh, begitu juga scoliosis. Saya sering mendengar ketika saya datang ke tempat Pak Dr. Joko, tempat prakteknya, ataupun tempat prakteknya Suhu Arianto. Ada orang mau, aduh, 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 pinggangku sakit. Agak gitu, terus kemudian ada orang yang datang lagi, tulang punggungnya agak melengkung sedikit, Aduh, bagian bawah pinggang sama atas pinggang sakit sekali. Nah, kata orang itu HNB, kata orang itu sarap kecepit, itu ada yang melengkung kata orang itu scoliosis, dan lain sebagainya. Ada yang berobat ke rumah sakit, ada yang berobat ke tempat teman saya, bagian fisioterapi, dan ada yang berobat ke teman-teman saya yang berpraktek, yang berkaitan dengan pengobatan tradisional, ataupun pelayanan kesehatan tradisional. Ibu Bapak yang kami hormati, judul ini berkaitan dengan situasi, kondisi orang-orang yang saat ini banyak yang mengeluh sakit, katanya HNB, katanya sarap kecepit. Nah, bahkan kemarin, minggu yang lalu, ada anak muda umur 22 tahun pun, juga ada yang datang ke tempat praktek. Teman-teman saya, katanya umur 22 tahun pun sarap kecepit. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang sarap kecepit bagian pinggangnya sakit sekali. Oke, ibu bapak sekalian, topik seminar ini kaitannya dengan bioenergi, narasumbernya Bapak Irwan Effendi, certified bioenergi trainer and terapis. Saya akan membacakan kurikulum VT Bapak Irwan Effendi. Halo, Bapak Irwan Effendi, sudah hadir kah? Ya, siap. Oke, Bapak Irwan Effendi, certified bioenergi trainer and terapis. Ketua Pelaksana Harian Perkumpulan Reiki Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Founder Bioenergi Solution Center tahun 2016 sampai sekarang. Dan Ketua Bidang Litbang Waskita Reiki tahun 2007 sampai sekarang. Nah, itu narasumber yang pertama. Banyak pengalaman tentang bioenergi. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Deddy Sulaksono, TTL-nya, TTL itu singkatan tempat tanggal lahir. Kalau menyebutkan TTL, harus dikasih tahu singkatan dari tempat tanggal lahir. Kalau hanya TTL apa? Waduh, nanti kayak-kayak dalam dibat kemarin. Ini apa? Apa singkatan itu? TTL. Ada orang ngatakan TTL, namun di sini ada tempat tanggal lahir. Jadi kalau menyebutkan singkatan, harus dilanjutkan dengan keterangannya. Alamatnya Jalan Cidawolong, nomor 24 DS. DS itu pasti desa ya. Halo Pak Deddy, halo Pak Deddy sudah hadir? Ya, oke. DS desa ya Pak ya? TTL tempat tanggal lahir, Pak ya? Iya, betul-betul. Bukan TOTELO, tau? Betul, Pak. Soalnya di Indonesia sebulan yang lalu hanya singkatan saja. Orang bingung, orang jadi pada diskusi sendiri ya. Mau minum apa? Ada yang mau minum apa ya? TES, ada TES gitu aja dan lain sebagainya. Statusnya menikah. Aktivitas, owner rumah sehat Sakura Majalaya. Waduh, owner rumah sehat Sakura Majalaya. Saya harapkan nanti bisa menjelaskan owner Sakura itu apa sih? Sakura itu Pak ya? Trainer Nasional Pijat PTB, Sakura. Nanti dijelaskan Pak ya, PTB itu singkatan atau apa ya Pak ya? Atau jelasnya biar orang, biar nggak salah taprah, nggak salah pengertian. Nanti pada diskusi kayak rakyat-rakyat Indonesia. Tiga minggu yang lalu ya Pak ya? Oke, makasih semuanya Pak Deddy ya. Kemudian, riwayat pendidikan terapis. BRC, Trainer Center Bandung. BRC itu apa Pak? Nanti dijelasin. BRC itu kalau saya dengar itu ada tempat plafon itu loh Pak ya. Bahannya dari apa? Mesti plafon itu bahannya BRC. Kata teman saya yang sering renovasi rumah. BRC, tapi kalau orang Bogor, BRC itu perumahan Pak. BRC apa aja? Nanti bingung Pak ya. Institut Latihan Herbal Al-Wahidah Kedah Malaysia. Memang aku ingat kalau Kedah itu Malaysia. Ya Pak, pengalaman di Malaysia banyak ya. Di Malaysia itu Pak, saya dengar Pak. Pengetahuan Herbal itu cepat sekali cepat berkembang. Bahkan ubat-ubat dari Herbal banyak dari Malaysia. Nanti kita kembangkan di sini ya Pak ya. Herbal nanti kita dipiksi juga. Nomor HP, 08584-144-2480. Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan ada istilah tadi ada BRC, ada PTB, ada bioenergi. Nanti tolong dijelaskan. Apa sih BRC itu? Apa sih bioenergi? Karena banyak orang selalu sering mendengar kata bioenergi. Apalagi kalau nonton TV, ada orang jual alat ini bioenergi. Bioenergi. Sedangkan orang lain mengatakan bioenergi itu terdiri dari dua kata. Bio dan energi. Bio itu artinya hidup. Energi itu adalah sesuatu yang membangkitkan. Sesuatu untuk bekerja. Itu bioenergi. Ada yang menyatakan para ilmuwan mengatakan bioenergi itu adalah energi yang berasal dari. Ataupun diperoleh dari biomasa. Bio lagi. Bio itu artinya hidup. Kalau biomasa itu adalah bahan-bahan organik. Rambut kita, telinga kita, daun, akar. Itu bagian daripada bioenergi. Nah untuk itu, saya sebagai moderator. Saya menemani Bapak kedua narasumber. Saya sebagai pengantarnya, diskusinya. Memandu agar jalannya diskusi ini bisa berjalan dengan tertib, dengan baik. Sehingga para hadirin bisa mendapatkan pengetahuan. Bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Sehingga mencerahkan. Kehadiran Ibu Bapak sekalian sangat beruntung sekali dengan hadirnya narasumber Bapak-Bapak yang didatangkan oleh BIKTI. Untuk itu, pada Bapak Irwan Effendi dipersilahkan untuk memaparkan yang berkaitan dengan topik hari ini. Sehingga para hadirin yang ada di BIKTI ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengetahuan yang baru. Sehingga menjadi manusia yang berguna. Pastinya Bapak Irwan saat ini menjadi manusia yang berguna di lingkungan dan di BIKTI. Untuk itu, perkenankan Pak Irwan untuk menyampaikan paparan-paparannya dalam waktu 45 menit. Dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Kisanarto. Saya mungkin bahkan tidak sampai 45 menit karena saya terbiasa untuk memaparkan sesuatu dengan singkat. Oke, saya coba mulai share screen saya. Oke, apakah screen saya sudah masuk? Belum? Terlihat dan terbaca dengan jelas, Pak. Oke, ya jadi ini presentasinya adalah terapi berbasis bioenergi untuk menyembuhkan serasa jepit dan skoliasis ringan. Saya hari ini sebagai narasumber dalam kapasitas sebagai Ketua Bidang Litbang Perkumpulan Reki Indonesia. Perkumpulan Reki Indonesia ini dulu namanya asosiasi reki seluruh Indonesia. Tapi ketika keluar aturan dari Kementerian Hukum bahwa tidak boleh menggunakan kata asosiasi, makanya diubah menjadi Perkumpulan Reki Indonesia. Jadi ini dulu arsi gitu ya. Dan sudah dimulai dari tahun 2004 dulu yang membentuk waktu itu masih Departemen Kesehatan namanya. Jadi belum jadi Kementerian. Oke, saya lanjut. Nah, apa itu bioenergi? Bioenergi itu definisi yang diterima secara saintis, jadi secara ilmiah, secara di dunia adalah itu definisinya adalah energi yang dihasilkan atau digunakan secara langsung oleh makhluk hidup. Jadi kalau yang masalah energi yang dihasil bakaran biomass itu, itu ceritanya orang di White House, jadi pembicara dari gedung istananya Amerika, itu ketika dia menulis speech untuk presidennya, dia nggak ngomong-ngomong dulu sama bagian Departemen Miminiahnya. Jadi dia pakai istilah bioenergi untuk biofuel sebenarnya ya. Jadi energi yang dihasilkan dari pembakaran itu bukan bioenergi, tapi biofuel itu istilahnya. Tapi karena secara politik Presiden Amerika waktu itu sudah salah ngomong, maka sekarang ini kalau kita ketik bioenergi di Google itu akan keluar dua macam. Bioenergi yang seperti yang saya bilang, yaitu energi dihasilkan atau digunakan langsung oleh makhluk hidup, dan bioenergi yang dihasilkan dari pembakaran biomass. Tapi sebagian besar untuk saintis masih tetap menggunakan istilah biofuel itu. Jadi karena energi ini dihasilkan atau digunakan secara langsung oleh makhluk hidup, maka semua fungsi kita, mulai dari tingkat sel sampai tingkat akhota tubuh, itu diatur menggunakan software yang terbentuk dari bioenergi. Software ini maksudnya apa? Nah sekarang kayak gini, kita bilang kita menggerakkan tangan, kayak gini kayak gini aja. Ini kan bukan melulu mekanik ya. Jadi kalau mekanik itu kan kayak dia tuh dipasang joint-jointnya bagaimana, kemudian kan harus ada energi faktor ke sini, faktor ke sana. Kita kan nggak pakai faktor, kita cuma gerakkan bisa, kita gerakkan jari semua bisa. Itu kenapa bisa lancar begitu? Karena sudah ada programnya. Programnya ini wujudnya bioenergi. Jadi kalau kayak program komputer, wujudnya apa? Itu magnet. Nah program di badan kita, wujudnya apa? Bioenergi begitu. Nah karena semua fungsi ini, ini wujudnya adalah bioenergi, makanya kita bisa memanipulasi bioenergi untuk pelayanan kesehatan. Jadi contoh yang gampangnya, kalau orang fungsi tubuhnya untuk memperbaiki diri sendiri, jadi homeostasisnya istilahnya gitu, tidak berfungsi dengan benar, itu yang salah apanya? Ya, biasanya ya itu. Ada masalah di bioenerginya, makanya homeostasisnya tidak jalan. Kalau kita perbaikin kondisinya, kita buat lancar lagi, homeostasisnya jalan lagi, maka dia bisa pulih dengan sendirinya. Seperti begitu. Secara resminya, ilmu mempelajari tentang bioenergi itu disebut bioenergetika, kalau bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Inggrisnya bioenergetik. Nah, hanya bioenergetik yang lebih banyak saat ini adalah yang dari sisi kedokteran. Jadi mereka itu bicaranya itu kayak ATP, jadi berapa kalori, jadi tidak bagaimana fungsinya, tetapi dikuantifikasinya, jadi kayak sekian kalori, sekian kalori. Cuma jadi intinya cabang ilmunya itu adalah bioenergetika yang merupakan cabang dari biokimia. Jadi kalau mau nyari-nyari informasi, seperti itu, bioenergetik seringnya. Lalu apa itu syarafis jepit? HNP adalah singkatan dari herniated nucleus proposes. Jadi itu kondisi yang mana sebagian atau seduruhan dari suatu bagian sum-sum tulang belakang. Jadi sum-sum tulang belakang itu kan kayak sesuatu yang lembek-lembek, kayak silinder gitu ya. Nah itu ada bagiannya atau seluruhnya itu tergencet keluar melalui apa? Nah tulang-tulang belakang kita itu ada tulang keras, tulang rawan, tulang keras, tulang rawan. Jadi selang-seling seperti itu. Tulang rawan ini bisa menjadi melembek, mengecil, atau terpecah. Nah kalau dia melembek, mengecil, atau pecah, sum-sum kita itu bisa terselip di situ. Terselip di situ makanya bisa jadi terjepit, terjepit oleh dua ruas tulang keras. Inilah sebabnya mengapa disebut sebagai syaraf terjepit. Nah walaupun itu terjadinya di sepanjang tulang belakang, paling sering terjadinya itu adalah di daerah pinggang. Karena pinggang ini yang biasa kita pakai untuk membungkuk, atau menopang untuk mengangkat barang, atau menorong, atau menarik. Jadi tekanannya di pinggang terutama. Kalau sakit, itu sakitnya bukan tidak hanya di pinggang, itu bisa sakit sampai ke paha, ke betis, sampai ke perang kaki, sehingga dikira terkilir. Jadi cari-cari, tidak ada ketemu di mana terkilirnya, tapi ternyata yang menjadi masalah itu adalah di vertebrae, jadi di tulang belakang. Nah apa yang bisa menyebabkan HNP ini? Paling sering kasusnya adalah jatuh. Tadi karena jatuh, terus pecah dia. Atau kalau lagi naik motor, masuk ke dalam lubang, pecah dia. Atau mendorong barang terlalu berat, atau mengangkat barang terlalu berat, bisa pecah juga dia. Jadi itu biasanya yang mengakibatkan pecah. Maka dari itu, ini tidak terbatas hanya terjadi kepada orang tua saja, walaupun sebagian besar yang mengalami adalah orang sudah tua, karena otot sudah kurang kuat, jadi tidak bisa menopang beban, kemudian elastisitasnya juga sudah berkurang, jadi sudah kaku. Jadi misalnya orang sudah usia 50-an, mau mengangkat pula barang 50 kilo, jadi kan krak. Tapi kalau anak muda juga, kalau dia misalnya naik motor kencang-kencang, terus dia ngelewatin tanggung, kena juga. Jadi tidak terbatas usia, tapi terbatas dari apa tindakan dilakukan sehingga mengakibatkan pecahnya. Kemudian, bagaimana menyembuhkan HNP dengan memangkatkan bioenergi? Bioenergi ini pertama digunakan untuk meningkatkan produksi human growth hormone. human growth hormone ini adalah hormon pertumbuhan yang diproduksi di pituitary, yaitu posisinya di otak di bagian belakang sini. Karena bioenergi ini tadi adalah memanipulasi, digunakan memanipulasi software, jadi menggunakan fungsi, jadi kita bisa menggunakan bioenergi, kita kirim bioenergi, isinya adalah instruksi untuk meningkatkan produksi hormon. Setelah produksi hormon meningkatkan, jadi itu kayak keluar hormonnya gitu ya, dari kliknya, kemudian diarahkan ke lokasi di mana HNP itu berada. Jadi misalnya, HNP pada lumbar 4 sampai lumbar 2 ya, jadi di atasnya gitu. Nah, kita tahu dari mana lokasinya? Biasanya dari hasil Ronson atau City Scan. Setelah HNP-nya diarahkan ke lokasi HNP, kemudian kita menggunakan bioenergi lagi untuk melepaskan sel lemak dan protein yang berada di lokasi cadangan. Biasanya nama lokasi jalanan itu kan daerah perut, karena orang kan biasanya kan perutnya pada bulat-bulat kebanyakan ya, tapi kalau dia terlalu kurus, ya tentu nggak ada. Nah, kemudian diarahkan lemak dan protein itu ke lokasi HNP ini mana. Sesudah terkumpul di sana, jadi HGH-nya lemak dan protein terkumpul di daerah sekitar tempat pecahnya di situ, kemudian kita kembali mengalirkan bioenergi untuk mensimulasi terjadinya pembentukan sel-sel baru yang menambal kerusakan pada turun-turun itu. Bagaimana kalau tadi orangnya terlalu kurus, sudah tua, otomatis hormonnya sedikit, lemaknya nggak ada, proteinnya nggak ada. Ini bisa kita peroleh dari donor. Jadi ada orang lain yang usianya antara 16 sampai 30 tahun, itu rekomendasinya ya, itu berada di ruangan yang sama, kita mengalirkan bioenergi, kita pecahkan hormonnya, lemak dan protein menjadi mikropartikel, kita arahkan untuk pindahkan ke tubuh si klien yang sedang diterapi. Nanti baru disimulasi untuk menambah kerusakan. Jadi ini bisa kita sistem donor, cuman berdasarkan pengalaman, tidak cukup biasanya donornya cuma satu orang. Mengapa? Karena dalam proses transfer itu biasanya lebih banyak yang hilang, begitu saja daripada yang betul-betul pindah. Jadi katakanlah untuk menyembuhkan satu orang, itu butuh donornya tiga sampai per orang. Jadi itu prosesnya ya. Kemudian berikutnya skoliosis. Skoliosis ini definisinya adalah pelengkungan tulang belakang ke arah samping, paling sering disembuhkan pada remaja. Sebagian besar dari kasusnya adalah kasus dingan. Jadi skoliosis ini tulang punggung kalau dilihat dari belakang itu harusnya lurus. Kalau dari samping kan memang ada lengkungan ya. Dari belakang harusnya lurus. Ini dia tuh bisa membelok. Apakah beloknya satu kurva atau beloknya dua kurva. Kalau satu kurva itu disebut skoliosis. Kalau dua kurva disebut double skoliosis. Nah, kasus ini dianggap ringan apabila sudut yang terbentuk. Jadi kalau ini luruskan. Nah, kalau misalnya dia bengkok terus sudutnya itu kurang dari 20 derajat. 20 derajat atau kurang dari itu. Disebut ringan, mild gitu ya. Kalau lebih dari 20, itu sudah dianggap medium. Kalau lebih dari 60, itu dianggap severe. Nah, ini yang bisa kita tangani dengan bioenergi itu baru sebatas yang kasus yang ringan. Jadi 20 derajat atau kurang. Kalau sudah lebih dari itu, sudah susah lah. Jadi sudah enggak paling istilahnya. Nah, bagaimana kita bisa menyembuhkan skoliosis dengan manfaat karbionergi? Pertama, kita melakukan riset pada rekam posisi otot. Jadi kita ada istilahnya muscle memory. Rekam posisi otot. Jadi biasanya posisi badan kita seperti apa? Nah, kayak orang biasa duduk lurus. Ketika dia disuruh duduk, dia otomatis biasanya lurus. Itu muscle memory. Orang yang biasa duduk, nge-miring ketika dia sudut duduk, dia cenderung miring. Dan ini biasanya yang menyebabkan skoliosis. Jadi orang-orang yang cenderung duduk tidak lurus. Nah, kalau anak-anak remaja terutama kan, kalau duduk tuh segala macam sikap ya. Apalagi di sekolah tuh ya, berjam-jam mereka bertopang lah, pakai siku begini, atau mereka malas-malasan duduk agak miring. Itu yang biasanya menyebabkan skoliosis. Jadi kita memperbaikin itu. Pertama, kita harus riset dulu muscle memory-nya. Jadi membuat ototnya tidak otomatis seperti begitu. Kalau ototnya masih selalu otomatis kayak gitu, mau kita terapi bagaimana, nanti berapa hari juga kembali lagi. Tunggung lagi. Jadi kita riset ya. Kemudian kita minta dia membiasakan diri untuk duduk lurus. Sehingga otot itu akan menarik posisi tulang kembali lurus. Tetapi, kita tidak cukup hanya itu saja. Mengapa? Karena skoliosis ini terjadi ketika tulang-tulang rawan itu sudah tergencet ke satu arah. Jadi tipis satu arah. Jadi misalnya orang yang ke kanan miringnya itu karena tulang rawannya itu yang di antara vertebranya itu kan begitu tipis ke kanan, jadi miring. Nah, itu harus dipulihkan. Cara memulihkannya sama seperti tadi cara penyembuhan HMP. Jadi pakai hormon, pakai lemak, pakai protein, disimulasikan untuk ditumbuhkan, ditebalkan supaya sama rata lagi. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya relapse skoliosis karena kita tahu di awalnya dia memang sudah ada kebiasaan buruk. Kan pasti susah untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu walaupun masa yang memulih kita harus riset ya. Kita sarankanlah dia menggunakan korset. Ada korset yang ada tulang besinya itu untuk memastikan bahwa sikap tubuhnya itu lurus, jadi tidak bengkok lagi. Jadi untuk sementerawat itu pakai itu, kalau dia sudah terbiasa lurus, jadi sudah aman. Nah, berapa lama biasanya untuk menerapi ini? Kalau kayak HMP, itu kalau kondisinya belum parah, biasanya 30 menit lah. Jadi satu sesi terapi yang biasanya 45 menit itu sudah bisa beres biasanya. Tapi kalau kondisinya parah, bisa 3 atau 4 sesi. Nah, kalau untuk skoliosis ini biasanya 2 atau 3 sesi. Dengan tadi caratan, satu sesi itu kira-kira 45 menit. Apa kelebihannya penyembuhan menggunakan bioenergi dengan metode konvensional? Satu, teknik penyembuhan bioenergi itu tidak investasi. Jadi tidak ada istilahnya tusuk-tusuk apa, itu tidak ada. Jadi ini kan benar-benar hanya pengiriman energi. Klien itu bahkan sama sekali tidak sentuh. Jadi memang di kode etik kami di perkumpulan di Indonesia, kita menerapi klien itu tidak disentuh. Nah, ya. Oke, kemudian itu proses penyembuhan berlangsung singkat ya. Rata-rata 3 kali terapi, 4 menit, dan travel terapi 3 hari itu bisa beres. Kemudian tergantung dari tingkat kemampuan terapis, dan respon tubuh klien terapi-terapi. Jadi tidak semua orang bisa diterapi dengan bioenergi. Ada saja orang yang diterapi, tidak respon. Sama saja kayak orang minum obat, ada yang tidak kempan. Jadi ketika orang ini tidak respon, ya itu susah perusahaan. Tapi kalau orang ini terapinya respon, kemudian terapisnya sudah terbiasa, penyembuhan ini bahkan bisa dilakukan secara jarak jauh. Jadi tidak perlu klien datang ke terapis atau terapis datang klien. Jadi itu jelas, hewan waktu, hewan biaya transport. Nah, seberapa jauh tingkat kesuksesannya? Sejak pertama kalinya terapi HRBN skoliosis yang diadakan di tahun 2016, itu para terapis itu total dari rekam data yang dilaporkan, yang dilaporkan tidak tahu, yang dilaporkan itu lebih dari 2.000 kasus. Tingkat kesuksesannya itu, jadi yang betul-betul menyatakan sembuh total, sudah lurus, sudah tidak sakit, itu 74 persen. Yang merasa membaik, tapi masih ada sedikit-masalah sedikit, kayak enggak, inilah, enggak betul-betul lurus, atau masih ada sakit-sakit sedikit, itu 18 persen. Dan sisanya, ya itu sekitar 8 persen, itu tidak efektif. Jadi tidak ada perubahan. Jadi ini berdasarkan laporan yang masuk ke saya. Oke, jadi kalau Anda berminat untuk mengetahui prosesnya secara lebih menetil, kami itu yang namanya bateri pelatihan terapis itu semuanya dibuka untuk umum. Jadi kami menambahkan itu metode seropraktik-eropraktik berbasis biologi. Anda bisa WA ke nomor saya, nanti saya akan kirimkan file-nya. Itu free, Anda silakan baca, pelajarin, mau tahu bagaimana detail-nya. Oke, sekian paparan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lewan. Seingkat dan jelas, pastinya nanti akan ada diskusi-diskusi yang menajamkan, yang memperluas pengetahuan-pengetahuan bioenergi dan cara-cara terapinya. Oke, tadi disebutkan bahwa penyembuhan dengan metode bioenergi itu tidak melalui sentuhan, tidak apalagi invasif. Kalau invasif itu pas disentuhan, pastinya harus dirasakan dahulu. Nanti kita akan buka diskusinya. Untuk itu, kepada Bapak Narasumber yang kedua, yaitu Bapak Deddy Sulaksono, kami persilahkan Zoom meeting ini untuk memaparkan penjelasannya. Nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati, Bapak Ketua Perkumpulan PIKTI, dan yang hadir. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya karena ini ada masalah dengan laptopnya sepertinya. Jadi, presentasinya agak sulit ini. Oke, saya inikan aja dulu ya. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan oleh moderator tentang kurikulum VT-nya. Yang pertama itu tentang TTL ya, tempat tanggal lahirnya. Itu tempat lahirnya itu di Kota Tegal, Jawa Tengah. Tanggalnya itu di tanggal 7 Januari 1977. Nah, jadi tanggal 7 Januari kemarin, Alhamdulillah saya sudah berusia 47 sekarang. Nah, kemudian untuk alamatnya itu di Kabupaten Bandung ya, di Kecamatan Majalah ya. Tapi mungkin nanti untuk lokasi alamat tepatnya bisa via WA aja mungkin ya, kan sudah dikasih nomernya tadi. Nah, kemudian riwayat pendidikannya itu yang pertama di BRC. BRC itu dulu namanya Bandung Rukiah Center. Sekarang sudah berubah menjadi Bekam Rukiah Center. Nah, kemudian yang kedua itu di Institut Latihan Herba Al-Wahida di Kedah, Malaysia. Mungkin itu ya yang saya, apa namanya, saya lengkapi dari kurikulum yang sudah dibacakan tadi. Nah, untuk tema hari ini, Alhamdulillah merupakan satu tema yang sangat luar biasa. Ya, apa istilahnya itu tentang skoliosis dan juga tentang hernia nukleus pulposus ya. Yang sebetulnya itu seperti yang sudah disampaikan tadi sama Pak Irwan itu luar biasa sekali, Masya Allah ya. Jadi, memang benar bahwa kasus ini sangat banyak sekali. Dan kita sangat disayangkan itu masih belum banyak yang menyadari. Artinya potensinya itu terjadi kepada semua orang di semua lapisan ekonomi ataupun lapisan usia dan profesi ya, lintas namanya juga gangguan kesehatan ya. Jadi, tidak bisa milih-milih siapapun bisa kena. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang pertama, tidak menyadari apa sih pencetusnya gitu ya. Sehingga kalau tidak tahu apa pencetusnya, maka tanpa disadari dia itu melakukan hal-hal yang sebetulnya bisa mencetuskan itu gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih solusinya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini saya ingin berbagi mungkin ya kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi HNP atau hernia nukleus pulposus yang apa istilahnya sering disebut oleh masyarakat kita sebagai sarap kejepit. Memang kejepit itu karena ada pulposus itu cairan ya, cairan yang ada di dalam cincin anulus. Nah, jadi mungkin kita berkenalan dulu nih, ada yang sudah kenal, ada juga yang mungkin perlu diperkenalkan dulu dengan organ-organ kita yang namanya tulang belakang ya. Jadi, tulang belakang kita itu ada 33 ruas dan ada selang-seling seperti yang tadi disampaikan itu selang-seling antara vertebra dengan anulus. Vertebra itu tulang yang kerasnya dan anulus itu adalah cincinnya atau sendinya. Nah, kemudian tulang belakang kita ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada yang di leher, itu ada 7 ruas, namanya cervical ya. Nah, itu nanti ada jalur dermatomsnya atau jalur sarafnya yang tadi sudah disampaikan, tapi mungkin belum semuanya gitu ya. Jadi, saraf itu kan sebetulnya ada 4 ya, ada yang sentral, perifer, otonom, dan juga kranial. Nah, yang kranial ini kan nggak terpengaruh dengan kondisi tulang belakang. Yang terpengaruh dengan tulang belakang itu adalah sentral, perifer, dan juga otonom. Nah, itu karena jalurnya memang masuk ke sana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah torakal. Torakal itu 12 ruas di bawah leher yang tersambung dengan tulang rusuk yang jumlahnya ada 12. Dan kemudian jalur dermatomsnya itu ke rongga dada. Artinya dia ini bisa mempengaruhi organ-organ yang disarafinya gitu ya. Jadi, kita petakan dulu jalur-jalurnya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya lumbar ya. Lumbar itu di bawahnya dada, di atasnya pinggang. Nah, itu namanya lumbar, ada lima ruas, dan jalur dermatomsnya itu ke arah perut ya. Jadi, apa-apa yang ada di perut itu jalur sarafnya itu masuknya ke lumbar. Nah, kemudian yang keempat itu ada sakrum. Nah, sakrum ini adalah tulang di tengah ilium ya. Ilium itu tulang duduk atau kalau disebut secara keseluruhan itu pelvis ya. Namanya pelvis, tapi pelvis ini kan terdiri dari banyak tulang ya. Ada sakrum di antaranya yang posisinya di tengah dan membentuk belahan, mohon maaf ya saya sebutkan, itu membentuk belahan pantat ya. Jadi, kalau mau tahu sakrum ya, itu di antara dua pantat itu namanya sakrum. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada empat ruas namanya koksigius. Koksigius itu biasa kita sebut dengan tulang ekor yang jumlahnya ada empat ruas. Nah, meskipun tulang ekor dan sakrum ini sendinya bukan sendi sinovial ya, artinya sendi yang bisa digerakkan. Nah, tetapi juga tetap ada sendinya dan bisa mengalami kelainan. Nah, kelainan pada ruas tulang belakang ini disebut subluxasi atau dislokasi. Dislokasi itu ada satu ruas yang miring. Nah, tetapi karena ruas-ruas itu tersambung satu sama lain, ada namanya itu paset join ya. Paset join itu adalah tulang penghubung antara ruas bawah dan atas. Nah, sehingga kalau ada satu yang bergeser, maka dia akan berpotensi menggeser yang lain gitu ya. Maka bentuknya bisa terbawa gitu ya. Jadi melengkung. Nah, melengkung itu macem-macem sebenarnya ya kalau masalah tulang belakang itu. Melengkung itu ada melengkung terlalu ke belakang, itu disebutnya kiposis. Kemudian melengkung terlalu ke depan, itu disebutnya lordosis. Ada pun yang kita bahas saat ini adalah melengkungnya itu ke samping. Nah, ke samping itu disebutnya skoliosis. Nah, kemudian yang kedua itu ketika masalahnya ada di cincin anulus. Nah, cincin anulus ini seperti ban gitu ya. Ada lapisan luarnya, ya fibrosus dan anulus yang cairannya gitu ya. Nah, fibrosus ini bisa pecah gitu ya. Bisa terjadi peradangan, kemudian terjadi kebocoran, dan kemudian cairan anulusnya itu bisa keluar. Nah, cairan itu bentuknya seperti kurang lebih kayak adonan-donat gitu ya. Jadi tidak seperti air yang bisa netes gitu, enggak. Tapi dia adalah sesuatu yang sangat kental, sehingga apabila dia keluar bisa menjepit saraf, terutama itu di jalur perifernya. Nah, ada pun kalau cincin anulus ini bisa juga dia menipis ya. Artinya ukuran ketebalannya itu kan harus, apa istilahnya, kalau secara homeostetisnya itu bentuk asalnya itu sudah terukur, harus segitu adanya gitu ya. Tetapi dia juga bisa menipis. Nah, menipisnya ini disebut dengan koluna. Nah, kalau sudah koluna, ini biasanya itu akan memicu yang dua tadi ya. Yang memicu HNP dan juga memicu skoliosis. Nah, cuma HNP ini walaupun sebetulnya HNP dan skoliosis itu bisa jadi, terjadi di bawah, juga terjadi di atas ya. Makanya tidak harus di bawah. Bisa juga namanya skoliosis itu atau HNP itu terjadinya di torakal yang posisinya di, apa namanya, di rongga dada bagian atas bawah leher ya. Atau bahkan di leher itu sendiri bisa terjadi ya. Nah, makanya kita untuk mengidentifikasi skoliosis itu sebetulnya cukup mudah ya. Cukup mudah karena tulang belakang ini salah satu faktor pembentuk postur, postur tubuh. Nah, kalau bicara tentang postur, kita ini kan ada tiga bidang ya Pak ya. Kalau kita lihat manusia itu kan ada tiga bidang itu. Nah, bidang apa tuh? Yang pertama itu bidang sakital. Nah, sakital itu bidang yang membelah tubuh kita menjadi kanan dan kiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya bidang transversal. Nah, transversal itu yang membelah tubuh kita menjadi atas dan bawah. Nah, tengahnya itu adalah pinggul ya. Tengahnya pinggul. Nah, ini nanti akan menjadi satu bagian yang cukup istimewa dengan pinggul ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya bidang frontal. Frontal itu bidang yang membelah tubuh kita menjadi depan dan belakang. Nah, kemudian dari masing-masing bidang ini ada namanya ROM, range of motion. Range of motion itu jangkauan geraknya. Nah, misalkan badan kita kan bisa diputer nih Pak. Diputer misalkan leher gitu ya. Yang dari depan mau menghadap ke kanan atau bahkan ke belakang. Nah, kemudian badan kita juga bisa seperti itu. Nah, kemudian juga yang kanan, tangan sebelah kanan ini bisa menjangkau bagian sebelah kiri dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada juga bidang atas ini bisa menjangkau bagian bawahnya. Dan bagian bawah juga bisa menjangkau bagian atas. Nah, itu disebut dengan ROM. Nah, jadi apa namanya tulang ini ada korelasinya gitu ya. Ada korelasinya antara satu tulang dengan tulang yang lain termasuk dengan sistem yang lain. Yaitu sistem otot. Terutama sistem otot ya yang paling dekat. Jadi teman-teman sekalian, di tulang-tulang kita, di persendianya itu ada penghubungnya. Yang namanya tendon ya. Tendon itu yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Kemudian antara sendi juga ada penghubungnya itu namanya ligamen. Nah, kemudian untuk bisa bergerak sendi-sendi ini supaya tidak sakit dan tidak terhambat, itu ada cairannya. Atau semacam kalau di motor kayak olinya gitu ya. Nah, itu namanya cairan sinovial. Nah, jadi kita petah-petahkan dulu unsur-unsur apa saja nih yang terkait dengan ruas-ruas tulang belakang ini. Nah, kemudian tentang penyebab skoliosis ya. Kalau saya menangani orang itu ya tidak pandang usia, Pak, Bu. Jadi yang anak-anak juga ada gitu ya. Yang anak-anak bahkan ketika saya cari referensi, itu juga ada yang ditemukan bahwa skoliosis ini, bahkan HNP juga itu bawaan lahir. Ya, bawaan lahir. Jadi ada yang salah pada saat proses persalinannya. Nah, itu ya. Jadi ya anak kecil pun harus dicek. Nah, ini kemudian apa namanya beberapa kasus itu memperlihatkan kita ada anak-anak yang terlambat. Ya, terlambat jalan, terlambat berdiri, terlambat bisa duduk. Ya, meskipun pada akhirnya itu bisa juga gitu ya. Pada akhirnya bisa juga, tapi dari segi usianya itu bisa dikategorikan terlambat. Misalkan, Pak, sudah dua tahun belum bisa berdiri tegak. Tapi kalau duduknya bisa gitu ya. Nah, itu adalah akibat dari kesalahan penanganan pada saat proses persalinan. Nah, kemudian yang kedua penyebabnya itu adalah goncangan ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi di bidang transversal terutama, bidang yang membelah kita menjadi atas dan bawah, itu ada pinggul atau ilium yang disebut sebagai tulang duduk. Nah, kalau kita sekarang sedang duduk nih, Bapak-Ibu sekalian, nah, sebetulnya ilium kita atau tulang duduk kita itu mendapatkan beban yang bertambah dari waktu ke waktu gitu. Misalkan, kayak kita ngangkat benda ya, benda yang mungkin kita anggap kecil seperti ini gitu ya. Enteng sih memang, cuma kalau kita ngangkatnya dalam waktu yang lama, itu akan terasa berat juga gitu ya. Nah, maka untuk menghindari terjadinya pergeseran, karena aktivitas yang mungkin monoton itu, nah, ada baiknya kita itu jeda ya, misalkan duduk setelah satu jam, nah, terutama motor nih, Bapak-Ibu sekalian, ini yang paling banyak. Nah, kenapa? Karena motor itu, ilium kita atau pinggul kita itu betul-betul kayak sansak, Pak. Dari atas itu kena berat badan, ya, sementara dari bawah itu kena goncangan-goncangan, dan itu dua tekanan yang berbeda itu ketemu di tengah. Ya, ketemu di sakrum, ya, ilium, kemudian juga lumbar. Nah, makanya sering kita dapati kasus skoliosis dan HNP ini terjadinya di pinggang, ya, seperti tadi ya. Keluhannya, pinggang saya sakit. Nah, karena apa? Karena terjadi pertemuan dua benturan tadi yang terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Nah, akhirnya ada istilah yang lain itu namanya LBP. LBP itu apa? Low Back Pain, ya. Low Back Pain. Jadi, rasa sakit pada bagian punggung yang di bawah, gitu ya. Jadi, Low itu di bawah, gitu. Nah, jadi, ini adalah di antara penyebabnya, ya, termasuk juga ada, apa namanya, kalau remaja-remaja itu lagi pada bermain, ya, sering kita lihat juga itu, anak-anak kalau di sekolah itu ngerjain temannya, kalau mau duduk, apa namanya, begitu mau duduk itu kursinya ada yang narik. Nah, kemudian dia jatuh dengan posisi terduduk. Nah, ada juga kasus ketika di kolam renang, ini teman-teman sekalian cukup banyak, ya, jadi ketika habis renang itu rata-rata lantainya basah, gitu, lantainya basah. Nah, kemudian sering terjadi terpleset. Nah, terpleset kemudian iliumnya itu atau tulang pinggulnya itu membentur lantai. Nah, jadi, benturan dengan ketinggian sekian, dengan kecepatan sekian, dan berat badan sekian. Jadi, ketika jatuh itu ditarik oleh gaya gravitasi, sehingga, apa namanya, benturan ini akan jauh berkali-kali lipat daripada berat badannya. Apalagi, mohon maaf nih, kalau yang badannya termasuk gede, gitu, badannya termasuk gede jatuh dalam posisi terduduk itu amat-sangat berbahaya sekali dan bisa memicu terjadinya HNP dan juga skoliosis dan juga, apa tadi, koluna, ya. Koluna itu penipisan tulang sendi. Nah, kemudian, yang pertama itu kita mendiagnosanya gimana, gitu ya. Mendiagnosanya itu kita lihat terutama bidang sakital, Pak. Itu cukup mudah, ya. Dengan melihat pundak, ya. Pundak kanan dan kiri, ini tidak sama. Apa namanya, tingginya kok beda. Yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Nah, itu juga indikator daripada skoliosis. Kemudian, yang keduanya itu adalah belikat. Nah, belikat kita itu bisa kita lihat, terutama kalau yang bersangkutan pakai baju ketat, warnanya terang, itu sangat mudah sekali. Jadi, nanti kita bisa melihat belikatnya kanan dan kiri itu ada yang tinggi sebelah, ada yang menonjol sebelah. Nah, kemudian, yang ketiganya adalah kita bisa melihat posisi leher. Nah, leher itu bisa juga lebih cenderung ke satu sisi. Ya, entah itu ke kiri ataupun ke kanan. Dan kemudian susah untuk ditegakkan. Jadi, panggungnya itu miring aja gitu, ya. Jadi, disuruh tegak pun, ditegakin, nanti miring lagi. Kenapa? Karena memang posisi tulangnya sudah miring. Nah, makanya perlu tenaga ekstra, ya, untuk bisa tetap tegak. Nah, kemudian yang keempat itu dari kaki, ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa melihat kakinya bolehlah dipanjangin. Ya, itu kita ukur, nanti kanan dan kirinya itu tidak sama panjangnya. Atau kalau berdiri, orang yang skoliosis di bagian lumbarnya, itu rata-rata berdiri, ngobrol, itu dia lebih suka pakai satu kaki. Entah itu yang kanan, entah itu yang kiri. Kemudian kaki yang sebelahnya itu diselonjorin, ya, atau ditanggunyargen, gitu ya. Kata orang Sunda, mah, gitu. Nah, diselonjorin, sehingga dia hanya bertumpu dengan satu kaki. Kenapa? Karena kalau dia, apa namanya, berdiri dengan posisi yang simetris, itu akan membuat kaki yang panjang itu mendapat tekanan lebih. Nah, sehingga apa? Terasa lebih sakit, ya. Sehingga dia akan mencari homeostatisnya, nyamannya gimana, nih. Nah, akhirnya diselonjorin satu. Nah, kemudian efek domino. Nah, domino mungkin tahu ya, kalau zaman sekarang kayaknya kita sudah tidak melihat lagi kartu domino itu. Tapi insya Allah tahu lah ya. Nah, jadi efek domino itu bukan hanya ke pinggangnya saja. Ya, memang betul tuh HNP akan membuat orang merasakan nyeri yang kuat, ya, tergantung stadiumnya. Jadi nanti lekukan ataupun, apa namanya, pecahan daripada anulus itu ada stadiumnya. Jadi nanti rasa sensasi, rasa sakit yang dihasilkan juga itu tidak sama, ya, beda-beda. Nah, tapi karena dia tadi menjepit saraf perifer yang ada jalur dermatomsnya, maka dia itu akan mempengaruhi organ-organ lain, gitu ya. Misalkan, kalau pengalaman saya nih, ya, diantaranya kalau kenanya itu di lumbar, ya, biasanya itu di lumbar yang paling langganan itu, Pak, lumbar 3, lumbar 4, dan lumbar 5. Nah, itu efeknya adalah yang banyak terjadi itu sembelit, ya. Semelit itu apa? Susah buang air besar. Kemudian ada juga efek, apa namanya, buat laki-laki itu ada efek ejakulasi dininya juga, gitu ya. Karena, apa namanya, organ di dalamnya itu tidak simetris posisinya, berat sebelah, ya. Kemudian, kalau perempuan itu ada yang menstruasinya jadi tidak teratur. Kemudian ada juga, nih, yang berefek pada sulit punya keturunan. Nah, itu di antara efek domino daripada kasus HNP dan skoliosis. Atau mild itu artinya ringan, ya. Skoliosisnya ringan. Nah, yang terakhir itu adalah solusi. Nah, solusinya itu kalau kami pribadi itu dengan menggunakan metode pijat. Ya, metode pijat, ya, artinya disentuh, Pak. Jadi, tidak disentuh, ya. Disentuh, ya. Harus pakai sentuhan. Nah, kemudian kita dalam proses pemijatan itu, kita bisa melihat indikator ROM-nya tadi. ROM range of motion-nya itu, ya. Misalkan bidang atas-bawah ketika kita pijat dengan posisi tertentu itu nanti akan menghasilkan bidang yang tidak simetris. Jadi, kayak apa, Pak, mainan anak-anak itu kalau di TK itu ada namanya jungkat-jungkit, ya. Jungkat-jungkit. Jadi, kalau kita ambil bawah, misalkan, nih, bagian bawahnya kita tekan ke bawah, nanti yang atasnya akan terangkat. Nah, pinggul itu akan menjadi posisi di tengah. Nah, ini bisa menjadi indikator, ya. Jadi, yang sehat itu adalah ketika ROM-nya itu bisa simetris. Artinya, ketika yang bawah ditekan, yang atas tidak ikut terangkat naik. Ya, tapi yang atasnya itu diem aja, gitu, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan, apa namanya, di ROM yang lain. Misalkan dari depan belakang, ya. Dari depan. Mas Dedy, maaf. Mas Dedy punya materinya dalam bentuk PPT, enggak? Ya, nanti saya carikan, Pak. Kalau ada, bisa dikirim ke kami, ataupun Bu Turfi, nanti biar kami yang nayang, kan? Oh, iya. Bentar, bentar. Itu di laptop-nya ke bawah sama anak saya, Pak. Oh, laptop-nya ke bawah. Ya, enggak apa-apa. Oke, silahkan. Dijelaskan lagi. Oke, silahkan. Ya, bagus. Nanti dikirim, Mas, ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi, kita lanjut dulu. Ada, apa namanya, bidang frontal tadi, ya. Yang depan, kita teguk ke belakang. Ternyata, apa namanya, yang belakang itu terbawa, gitu. Yang harusnya itu tidak terbawa. Nah, ini adalah indikator di mana tulang belakang itu harus senantiasa berada di posisi tengah, gitu ya. Atau titik sentral. Nah, sehingga kalau tidak betul-betul di tengah, maka dia akan mempengaruhi keseimbangan. Ya, bukan hanya keseimbangan dari sisi fisik luar, tapi juga keseimbangan yang ada di dalam. Nah, nanti kita kasih videonya mungkin ya, walaupun di YouTube sudah ada, Pak, namanya PTB Shakuro. Jadi, bukan Sakura, tapi Shakuro. Perlu, perlu YouTube-nya, Mas. YouTube-nya ini nanti, ya. Perlu, Mas Deddy. Iya, siap, siap. Nanti saya kirim ke Bu Selfie, ya. Ataupun kalau hanya YouTube-nya sekitar 5 menit, enggak apa-apa. ditayangkan di sini, enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Enggak, tapi panjang, Pak. Enggak panjang, ya. Jadi, gini. Saya lanjut dulu, ya. Nah, jadi PTB itu kepanjangan dari pemijatan tulang belakang. Nah, Shakuro itu dari bahasa Arab sebetulnya. Artinya rasa syukur, lah ya. Jadi, kita memijat, memelihara tulang belakang itu sebagai satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas nikmat kesehatan, gitu ya. Meskipun, kalau kita bedah fungsi daripada tulang belakang itu sangat banyak sekali. Makanya, saya merasa senang sekali ini dengan teman-teman di BIKTI yang, apa istilahnya, mengundang saya, dikasih kesempatan untuk memperkenalkan. Karena ini salah satu basic atau fondasi, ya. Artinya kalau fondasinya sudah enggak benar, ya, kesananya sepertinya sulit untuk benar. Itu tulang belakang, ya. Makanya kalau kita lihat di luar itu ada anak-anak kecil itu diajarin berenang, itu juga untuk kepentingan tulang belakang. Nah, ternyata menurut beberapa referensi itu manfaatnya adalah untuk kesehatan dan juga kecerdasan, Pak. Karena itu nanti akan terkait dengan sistem otak, ya, atau sistem saraf pusat yang ada di otak kita. Nah, itu juga bisa terpengaruh oleh posisi tulang belakang, sehingga ada beberapa orang itu lemot, gitu ya. Kalau istilahnya HP itu loadingnya lama, gitu. Tapi insya Allah sih kalau kita benerin tulang belakangnya itu akan membuat baik itu gerak secara fisik ataupun gerak secara pikiran itu bisa mencapai ke versi terbaiknya. Nah, kurang lebih itu ya. Mungkin sementara cukup segitu dulu, Bapak-Ibu sekalian. Nanti silakan kalau ada hal satu dan lain hal yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Deddy Sulaksono, trainer nasional pijat PTB. Ternyata PTB, singkatkan dari pemicatan tulang belakang. Ibu Bapak sekalian, dari Pak Dodi kita mendapatkan penjelasan atas pemaparan-pemaparan materinya. Walaupun tidak disertai dengan gambar-gambar, nampaknya Mas Deddy Sulaksono memberikan pengantar-pengantar sedikit bagian-bagian daripada anatomi fisiologi manusia. Bersyukurlah dengan adanya, walaupun istilahnya ilmiah populernya seperti itu, anatomi fisiologinya. Sehingga kita mengenal sedikit-sedikit tentang istilah yang ada di dalam anatomi dan fisiologi manusia. Memang orang kalau belajar di akademi, belajar ilmu pengetahuan kaitan anatomi dan fisiologi, manusia pasti akan mendapatkan penjelasan-penjelasan kaitannya dengan bidang sagital, transversal, dan bidang frontal. Dan bahkan tadi disebutkan bagaimana sedikit-sedikit istilah tentang ligamen, istilah tendon, itu adalah istilah-istilah di anatomi dan fisiologi manusia. Dan cincin anulus, ketika sering menyebutkan cincin anulus, aku jadi ingat, oh tangan saya, jari saya juga ada cincin. Jadi ada cincin anulusnya. Oke, kemudian bagaimana cara melihatnya? Tadi Mas Deddy juga menjelaskan, lihat ya orang skoliosis kayak apa. Dia lihat tulang belakangnya, lihat dari kakinya. Nah, semuanya HNP atau skoliosis ada efek dominonya, banyak sekali efek dominonya, ya. Nah, ini istilah efek dominonya, sekali ditendang, oh banyak lagi kesana kemari, kesana kemari. Efeknya banyak, bukan efek kiw-kiw, tapi dari efek dominonya, tapi dominonya, kiw-kiw itu orang lain, itu permain lain. Jelus, kemudian menjelaskan kaitannya dengan apa, apabila bagian lumbar 4-5 itu tidak pas dan lain sebagainya, organnya nanti menjadi tidak simetris. Maka, kaitannya dengan pihak wanita maupun laki-laki begitu juga. Namun yang jelas, terapinya apa? Terapi dengan sentuh. Kalau terapi sentuhnya, perlu nanti Mas Deddy pasti menjelaskan sentuhnya itu dengan jari-jari, jari kelima jari, atau jari satu saja, atau dengan kaki, sentuhnya. Bisa saja kaki itu tidak nyentuh, ya. Ini, kalau bagaimana mengaktifkan jari-jari ini bisa sentuh, ya. Orang menyebutkan sentuhan. Memang sentuhan itu sangat penting sekali. Ya, sentuhan itu mampu menggerakkan sarap-sarap yang ada di bagian peri-peri itu. Baik, teman-teman semuanya, para hadirin. Sementara menunggu saatnya acara question. And answer and question. Bagian ini akan ditampilkan t-shirt seminar. Untuk itu, saya mohon Sylvie untuk menampilkan t-shirt seminar. Posisi break seminar. Terima kasih. Selvi, t-shirt break seminar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. pili-kini. Kini kini telah mempunyai. Kini telah mempunyai. Puamez dikakas di肢an rancang. Puaiznya adalah ketika between 2 kali kedua pili. Selamat menikmati dikakas 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 dikakas. Sekarang dikakas 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 dikakas. Selamat menikmati. Lepas saja. Selamat menikmati ke sebahaya untuk mengaktifkan kecakas dikakas. Terima kasih telah menonton! 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 Ronson itu, oh iya, yuk di benak, di benak, tapi set efek berikutnya ini masih terasa kesemutan, nah di kaki kanan kiri kesemutan, karena jatuh terjuduh itu kan tentu saja tulang ekor bawahnya, tapi dalam artian tidak ada kerta, hanya kalau dilihat dari dokter, analisisnya memang lumba limanya agak sedikit menumpuk karena faktor usia itu tadi. Nah, tindak lanjutnya mungkin dalam artian terapi, karena ini masih merasa kesakitan karena memaris-memaris di bawah ini, kira-kira hampir sudah tiga minggu ini, ianya kami belum nyur, dan kemarin di Sangkalbutung memang disampaikan oke, nanti kalau jarum alias sememarinya hilang, nanti insya Allah bisa, dan sekarang sudah mulai bisa jalan juga dengan bantuan, apa itu, bantuan yang kaki empat itu. Nah, kalau tindak lanjutnya dengan HNP dengan kondisi faktor usia yang sudah 82 tahun, dan juga agak kesemutannya itu bagaimana, monggo mungkin solusi dari terapisnya ini bagaimana apakah tetap dipijat, dan kadang saya merasakan karena cerita ada sedikit kebas-kebas nah, apakah itu bagian juga dari Sarabgo Cepit, tapi ketika sudah mohon maaf kalau bahasa Jawanya itu dibelonyo, dikasih minyak-minyak itu Alhamdulillah ya lumayan, agak enak, begitu. Monggo mungkin terapinya bagaimana. Terima kasih Kenarto. Terima kasih ke ABJ. Ayahnya saat ini ada di situ enggak? Di dekat situ enggak? Oh enggak, beda rumah, beda rumah. Tolong kalau gitu gini aja Pak ABJ sekali ditambahin satu pertanyaan mumpung Pak Irwan Effendi bagi Pak Irwan Effendi bisa apa, melakukan penyembuhan jarak jauh, minta saya sekalian. Oh gitu siap, siap, siap. Oke nanti mungkin, ya kira-kira mungkin 10 menit ke depan, saya ke situ nanti lesin lagi, mungkin juga boleh begitu. Nah, oke Oke, terima kasih Pak Pak ABJ memilih pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk itu dipersilahkan Pak Irwan Effendi kemudian Pak Dodi Zoom meeting kami serahkan Oke, terima kasih jadi Pak ABJ berhubung ayah Bapak sudah berusia 82 tahun maka itu pasti akan dibutuhkan donor hormon pertumbuhan kemudian beliau untuk berat tubuhnya bagaimana Pak? Apakah kurus atau lebih gemuk atau biasa aja? Pak ABJ? Ini ini karena mungkin hanya ma'amnya Yudbu-Yudbu Raja ini kayaknya kalau kurus-kurus jelas dan sepertinya saya melihat ada penganung berat-barat mungkin turun mungkin turun 2 kilo bisa jadi karena saya melihat kayaknya tambah kurus tapi dalam aktan kalau makan alhamdulillah mau tapi dalam kondisi makannya ya bubur dan sayur begitu Oke Jadi menerapin aja KIABJ kalau kaitan dengan berat badan sekaligus tinggi badan perkiraan aja Oh yeh kalau berat badan kira-kira Bapak saya mungkin sekarang menjadi 50 tahun kalau tinggi Bapak saya mungkin 60 tahun 50 kilo berat badan mungkin 50 kilo kalau tingginya 170-an begitu Kurus-kurus Oke Terima kasih silahkan Pak Irwan Jadi Bapak cari anak Bapak sendiri atau reponakan atau siapa lagi itu tiga orang yang berusia antara 16 sampai 30 tahun yang beratnya sedikit di atas ideal dan kondisinya sehat untuk menjadi donor hormon pertumbuhan serta lemak dan protein Jadi ketiga orang ini harus berada di ruangan yang sama dengan ayah Bapak pada saat dilakukan terapi terapi akan dilakukan selama 45 menit untuk satu sesi jadi nanti setelah hasil pertama kita lihat kalau misalnya membaik itu berarti bisa dilanjutkan lagi kalau sama sekali tidak ada efeknya berarti badannya ayahnya Bapak tidak bereaksi terhadap terapi kalau membaik nanti tiga hari kemudian kita sambung sesi kedua dan tiga hari berikutnya sesi ketiga biasanya setelah tiga hari itu sudah benar-benar beruntas jadi sudah sembuh tetapi sangat disarankan apabila misalnya setelah terapi pertama membaik maka sementara tetap jalannya tetap pakai kruk walaupun mungkin sudah bisa jalan tanpa kruk ini untuk mencegah terjadinya perlebihan beban kepada tulang yang posisinya sedang posisinya terapi jadi seperti itu kalau tidak ada masalah harusnya jadi 4-5 menit pertama kali tiga hari kemudian 4-5 menit tiga hari kemudian 4-5 menit sudah beres gitu Pak oke terima kasih Pak Erwan giliran Pak Deddy silahkan Pak Deddy Sulaksono mungkin bisa memberikan pasti bisa memberikan saran-saran apa yang perlu dilakukan dari Yogyakarta terima kasih silahkan Pak Deddy Pak Dodi ya jadi kalau saya melihat kronologinya itu beliau terjatuh ya dengan posisi terduduk kemudian langsung merasakan sensasi sakit yang stadiumnya langsung segitu ya kalau saya melihat itu sebetulnya kondisi tulang lumbarnya itu sudah lama dalam keadaan yang sudah tidak normal ya artinya bisa jadi skoliosisnya itu sudah ada sejak lama atau mungkin juga koluna ya karena berat badan beliau itu kan termasuk tidak terlalu berat ya tapi dengan benturan segitu itu sensasinya sudah sangat luar biasa ini artinya sudah banyak hal yang perlu diperbaiki nah terutama kalau untuk usia di kepala delapan itu juga ada unsur cairan ya cairan sinuvialnya sudah kurang nah jadi untuk solusinya yang pertama saran saya beliau disarankan untuk mengonsumsi minyak seitun atau minyak visio ya diminum gitu ya nah kemudian yang kedua itu sebetulnya idealnya itu dipijat dipijat kalau sama saya artinya ya harus ketemu gitu ya tapi kalaupun tidak mungkin nanti saya berikan apa ya semacam video tutorial untuk terapi mandiri yang bentuk pijat yang bisa dilakukan sendiri mungkin seperti itu tapi idealnya sih ya dipijat karena ada posisi yang subluxasi atau bergeser maka solusinya ya harus dimanipulasi atau diperbaiki di tempat tulang itu bergeser mungkin itu ya solusinya Pak Deddy Pak Deddy bisakah memberikan rekomendasi teman ataupun famili ataupun yang seperguruan di Jogja mungkin bisa direkomendasi oh coba datang anak buah saya teman saya si A disana nampaknya ataupun memberikan ada Pak kalau di Jogja itu ada alumni ya ada nanti saya kasih nomernya alumni saya yang di Jogja nanti Pak siapa ABC bisa saya nanti saya rekomendasikan untuk datang ke situ atau yang bersangkutan juga insya Allah bisa datang ke tempat Bapak siap siap terima kasih itu rujuannya ya Pak ABC oke terima kasih Pak Irwan dan Pak Dedy selanjutnya yang raise hand itu Ibu Nurita Aprilia Dewi halo Ibu Nurita adakah sudah ceria sekali oke silahkan Ibu Nurita nanti setelah Ibu Nurita Ibu Linda terima kasih Bapak sekalian Bapak Ibu sekalian saya Nurita saya praktisi dan trainer EFT murid Bapak Edi Iskandar kebetulan saya kalau untuk mengetahui apa penyakit-penyakit sarup kejepit ini tidak tidak secanggih Bapak Ibu Bapak Bapak yang Pak Deddy maupun Pak Irwan yang sudah menyampaikan luar biasa karena saya baru tahu itu Pak titik-titik itu ya lumbar ini lumbar ini tetapi saya ada beberapa yang saya tangani adalah yang sarup kejepit itu dan Alhamdulillah yang pertama saya kasih terapi senyum itu mengurangi sakitnya yang kedua baru terapi EFT 3 kali 3 hari sekali biasanya 3 sampai 5 kali dan Alhamdulillah sembuh tetapi karena memang yang ada sekarang kan memang katanya sehat itu holistik menyeluruh berarti harus adanya pijatan terus kalau Pak Irwan katakan adanya bioenergi atau bisa jarak jauh itu sangat menarik sekali tetapi yang saya tanyakan kalau bioenergi itu dilakukannya seperti apa dan kalau pijatan itu kira-kira berat enggak Pak karena terus terang saya kalau untuk memijat dalam hal ini tenaganya kurang kurang bagus maksudnya tidak kuat tetapi kalau EFT kan hanya titik-titiknya hanya itu itu saja nah itu jadi yang saya inginkan arahan mana tahu nanti saya perdalam itu dan bisa menambah apa menangani para klien saya terima kasih Kinarto mungkin perlu latihan jari-jarinya latihan seperti orang kungfu itu oke silahkan Pak Irwan kalau enggak salah tadi Ibu nanya tentang bagaimana melakukan terapi dengan bioenergi ya jadi pertama-tama tentu sebagai terapis harus memiliki kepekaan terhadap energi jadi biasanya kalau orang ingin jadi terapis pertama dicek dulu apakah dia tidak merasakan energi dia sendiri atau tidak kalau dia tidak bisa merasakan energi sendiri kemungkinan ada masalah di sarap-sarap perabaknya nah itu dicoba diterapi dulu perbaikin setelah itu bisa terasa atau tidak kalau tetap tidak berasa ya bisa jadi terapis ya kayak gini apakah bisa jadi guru musik kalau mudah itu kan susah sekali lah ya bukan mengatakan nggak mungkin tapi yang lain aja lah jadi sama kalau misalnya bisa oke kemudian diajarkan bagaimana mengaktifkan dan mengendalikan energi itu awal-awal terapi orang jarak dekat jadi tidak menyentuh tapi dekat 10 cm gitu jaraknya jadi misalnya mengalirkan energi sistem reproduksi yang bahasa sehari-hari energi niat kemudian hanya diniatkan untuk mengalirkan keluar lewat ujung jari jadi misalnya orang itu menderita retak di tulangnya gitu kan bukan sampai patah tapi retak ini bisa dialirkan saja selama 1 jam nanti retakannya itu udah nyatu sendiri jadi seperti begitu kalau untuk bagaimana prosedur detail tentang penyakitnya itu ada materi pelatihan begitu Bu Nurita menyalurkan energi kalau Ibu Nurita sejak 15 tahun lalu sampai sekarang yang sering menyalurkan energi cinta cinta kasih dengan ucapan dengan tindakan pastinya dengan pikiran ucapan dan tindakan menyalurkan energi termasuk energi cinta kasih begitu ya Pak Deddy Sulaksono silahkan Pak Deddy untuk memberikan tambahan jadi Ibu itu Ibu Nurita jadi pertanyaannya lebih ke teknis teknis terapi ya Bu bagaimana cara terapinya jadi kalau di pemijatan PTB itu yang pertama harus paham anatomi dulu anatomi terutama sistem rangka ya sistem rangka karena kan sistem rangka ini adalah satu sistem yang letaknya itu di paling tengah jadi kalau misalkan kita pegang jarum akupunktur itu Bun ya jadi kita tusuk itu nanti kita kena kulit kena kolesterol lemak otot kemudian begitu tep mentok itu yang terkena paling dalam itu adalah tulang jadi kita mesti belajar anatomi sistem rangka kemudian juga anatomi sistem sarap dan otot jadi satu sama lain itu sebetulnya saling terkait ya kalau pemijatan saya ini ada komplit lah ya komplit itu maksudnya ada penotokannya juga jadi nanti kita pilih apa namanya pembulu-pembulu darah besarnya seperti di iliaka yang ada di selangkangan kemudian pembulu darah subular dan axilar itu kita lakukan penotokan-penotokan supaya jantungnya itu terangsang untuk mengalirkan darah dengan lebih lancar lagi nah jadi perlu ketemu kayaknya ya nah kemudian yang kedua berat enggak sih memijat itu jadi sebetulnya berat tidak berat itu tergantung minat ya kayak mohon maaf nih kalau saya boleh ceritakan kita lihat tukang beca tukang beca itu kan bawa bubannya gede banget ya tapi kenapa dia bisa menikmati pekerjaan yang menurut kita mungkin yang bukan tukang beca itu berat banget gitu ya tapi kok dia bisa menikmati karena ada istilahnya kalau orang Malaysia bilang itu sebati sebati antara jiwa dengan pekerjaannya nah begitu juga dengan tukang jadi artinya gini Bu pekerjaan itu akan terasa nikmat kalau kita memilih memilih pekerjaan itu sebagai profesi kita artinya kita mencintai apa yang kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang kita cintai maka kita tidak akan merasa kalau kita sedang bekerja kurang lebih seperti itu ya kemudian akan yang ketiganya itu akan muncul sense sense itu irama ya ibaratnya kalau supir itu kalau awal-awal dia belajar nyupir itu mungkin iramanya gak karu-karuan tuh tabrak sana tabrak sini gitu kan nah tapi ketika dia sudah seirama dengan pekerjaannya maka ketika dia nyupir pun orang yang dibawahnya bisa tertidur bisa menikmati nah memijat juga seperti itu ya jadi nanti pada prakteknya yang di terapi itu walaupun datangnya dengan apa namanya aura kesakitan yang luar biasa tapi pas lagi di terapi itu bisa menikmati nah kadang kalau saya sendiri menghancurkan ke alumni-alumni saya itu kalau lagi menerapi itu kita interaksi sambil ngobrol gitu ya karena ngobrol itu akan mengeluarkan unek-unek ya unek-unek itu kan kalau ditahan itu akan menjadi tekanan nah tekanan yang bisa menghasilkan hormon kortisol mungkin ya kortisol itu kan hormon yang sifatnya stres atau hormon tegang gitu nah tapi kalau dia menceritakan dan orang yang diceritainya itu mau menerima ya memberikan tanggapan nah itu akan menetralisir kortisolnya itu dengan serotonin kurang lebih serotonin itu hormon kebahagiaan gitu ya nah jadi ada double sambil dipijat itu kita dengerin juga tuh bun nah kadang kalau kebetulan posisi kita di belakang itu kita merespon dengan suara oh iya pak iya pak gitu kan sehingga dia merasa kalau curhatannya itu diperhatikan atau kalau posisi kita di depan itu kita menganggukan kepala jadi dia melihat bahwa kita itu memperhatikan apa yang keluar unek-uneknya itu nah alhamdulillah dengan cara seperti itu tuh efektivitas kesembuhannya itu cukup besar pengaruhnya itu mungkin ya oke terima kasih Pak Denny terima kasih ibu bapak sekalian ini yang Rihen masih ada dua sekarang saya seling-seling dulu saat ini saya bacakan yang menulis ya dari ibu Linda ibu Linda itu juga Rihen oke nanti aja ibu Linda yang sekaligus langsung kalau gitu ibu Linda silahkan kalau begitu langsung bu belum bu apa masih dimiut bu belum terbuka ya suaranya oh iya iya oke silahkan ibu Linda selamat sore Bapak terima kasih saya diberi waktu untuk ini menyampaikan untuk saya saya dari Solo umur saya 72 tahun ini problem yang terakhir jadi yang membuat saya sakit itu dokter mengatakan saya menderita neuropati perifer jadi kedua telapak kaki terutama bagian ujung sampai agak ke tengah itu rasanya sekarang yang saya rasakan kebas kaku dan nyeri perih tapi saya tidak punya diabetes jadi rasanya persis orang yang kena diabetes itu nah kemudian saya berobat ke dokter akhirnya saya kena lambung nah kena lambung ada obatnya juga diminum obat karena minum obat jadi kena lambungnya iya gabapentin itu dulunya terus juga saya diberi amitriptilin setelah itu jadi saya kenanya itu saya taunya awal 2019 nah permasalahannya saya waktu itu sering pakai pakai sepatu ket yang sebelah kanan itu agak mepet saya banyak jalan dan juga bawa barang berbeban-beban begitu di punggung kemudian kok tiba-tiba saya baru tahu itu 2019 awal itu mula-mula jempol kanan saya itu bengkak sakit akhirnya seperti orang yang kena diabetes itu seperti ditusuk-tusuk seperti dibakar ini lapak kakinya tapi kemudian dengan diobati gabapentin dan sebagainya itu berkurang jadi rasa terbakar tusuk-tusuknya itu sudah lebih membaik saya bisa jalan terus akhirnya saya kena itu kena lambung dan saya kena insomnia juga sampai sekarang akhirnya saya juga minum obat-obat siater tapi karena saya takut adanya-adanya gak minum sesuai dulcis jadi saya juga sering pusing nah kemudian kemarin tanggal 8 November itu mungkin karena kurang tidur pusing saya jatuh ke belakang nah terus saya akan kemarin itu sebetulnya sudah bosan ke dokter saya kemarin itu iseng-iseng ke dokter syaraf dokternya suriga mungkin ada syaraf kecepit lalu saya disuruh ronsen lumbanya ternyata malah namu skoliosis jadi miring miring ke kiri miring ke kiri sedikit terus lurus ke atas nah saya disuruh fisioterapi sudah fisioterapi 7 kali tapi gak kacak sama sekali gak ngefek saya kembali ke dokternya kemarin disuruh MRI tapi belum keluar hasilnya nah kalau cerita mundur Pak saya waktu SMP itu pernah nonton sepeda turun 1 trap sendi lutut saya itu kegeser kemudian saya digip setelah saya umur sekitar 25 itu mulai sakit nah akhirnya jadi pengapuran pernah gak bisa jalan juga lalu tahun 2010 itu leher saya yang ini yang kanan ini sering kok sakit ini saya ingat dulu waktu saya SMA saya naik sepeda garuk kaki kayak kecetit sudah saya picit kemana-mana juga kalau sering sakit sampai sekarang juga masih sakit kemudian 2010 saya pernah di MRE di ini leher katanya bagian C berapa saya lupa ya C45 atau 345 gak tau saya lupa itu AUS kemudian akhirnya MRE-nya juga ke LUMBAL di LUMBAL itu ada L456 juga dokternya waktu itu katanya gini ini AUS tapi kemarin saya tunjukkan dokter Sarab ini sudah ada gejala itu skoliosis atau apa begitu jadi kemarin disuruh MRE lagi untuk dibandingkan dengan tahun 2010 nah yang ingin saya tanyakan ini saya tuh sudah juduk dengan ini kaki saya ini kan rasanya gak enak kebas kaku kalau terlalu banyak jalan ini ini bagaimana Pak penyembuhannya atau juga mungkin tadi seperti yang Pak siapa tadi Pak Irwan ada ini kenalan atau teman yang di Solo atau bagaimana caranya saya minta tolong saran untuk bisa sembuh dan apakah ini insomnia saya juga ada kaitannya dengan ini ya Pak ya neuropatinya dan sebagainya itu oh ya lupa saya waktu saya umur dua puluhan lima atau dua puluh tiga saya pernah naik sepeda motor itu jatuh masih ada lupa posisi jatuhnya bagaimana itu Pak Maturnun ibu ibu linda terima kasih dari Solonya ibu 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 pasti bermanfaat untuk itu dipersilahkan Pak Dedy atau Pak Irwan silahkan oh Pak Irwan Irwan itu jadi ceritanya ibu ini penyakitnya udah borong-borongan ya jadi deposit aset 12345 kalau dari sudut pandang neon lagi itu karena ibu mengalami insomnia jadi itu akan membuat susah untuk semua jadi proses penyembuhan ibu ya penyakit apapun itu akan susah karena ibu mengalami insomnia insomnia kan mengakibatkan jadi tidur tidak cukup kalau tidur tidak cukup berarti kan sistem perbaikan tubuh itu tidak jalan dengan benar jadi senesens istilahnya itu akan berhenti sebelum selesai jadi yang paling baik itu pertama adalah penanganan masalah insomnia dulu kalau didengar cerita ibu saya duga insomnia ibu berawal sejak mulai ada sakit emah apakah ini benar iya kelihatannya mungkin juga dampak dari itu dampak dari sakitnya kaki itu neuropatinya itu kemudian apakah ibu sudah mulai susah tidur sejak sakit kaki atau setelah minum-minum obat baru sakit emah baru mulai selesai itu setelah minum obat amitriptilin itu 2020 20 kalau tidak salah oke jadi kemungkinan terbesar ibu susah tidur karena perut tidak nyaman jadi kalau secara bioenergi yang direkomendasikan itu adalah penanganan emahnya dulu sehingga maaf emahnya sekarang sudah tidak apa-apa emahnya sekarang tidak apa-apa jadi saya kemarin waktu ke dokter dokter lambung itu sering diberi alprasolam solmet obat-obat seperti itu saya tidak tahu kalau itu obat untuk tidur tidak alprasolam bukan obat untuk tidur ini obat apa ya antidepresan saya pun sekarang ini sudah diberi alprasolam alprasolam itu adalah obat adiktif yang sebenarnya termasuk golongan narkotika hanya saja karena digunakan oleh dokteran jadi yang tidak legal kalau ibu sudah minum alprasolam berarti ibu kalau nanti tidak minum ibu akan mengalami withdrawal sindrom jadi mulai gemetaran mulai ketakutan segala macam itu kalau tidak minum jadi berarti ini sudah masuk kategori yang sulit di tangan ini lah yang terutama masalah canduhan obat sebenarnya alprasolam atau dengan nama-nama itu sebenarnya sangat tidak disarankan digunakan kecuali bila pasien memiliki mental disorder yang benar-benar harus menggunakan antidepresan untuk penanganannya saya tidak mengerti mengapa hanya susah tidur ibu langsung dikasih itu itu dokternya over prescription jadi karena kalau kita bicara yang bisa dibantu secara bioenergi itu adalah masalah serap tepinya ini masalah obat karena sudah minum obat penenang saya masih belum ada caranya iya pak jadi saya kan ke pesiater juga diberi alprasolam dengan dulunya dengan amitriptilin nah saya itu juga ada bakat sembelit kemudian amitriptilin akan diganti karena saya minta ganti saya pernah kena aritmia juga saya kan takut lalu diganti dengan klosapin sandepril dan alprasolam tapi kemudian kemarin 24 Oktober saya cek darah itu SGBT dan SGUT itu mepet angka normal padahal biasanya di bawah kemudian kan saya lihat ini leaflet kalau kelihatannya klosapin atau sandepril yang menyebabkan sehingga kemudian saya matur ke dokternya dokternya bilang kalau bisa tidur dengan alprasolam maksimal 0,5 miligram nggak apa-apa satu obat saja nah sekarang ini saya coba-coba 0,25 kemudian 0,375 sandeprilnya sementara dan klosapinya saya hentikan gimana Pak itu saya pengen juga bisa tidur untuk glukosapin itu tidak ada efek samping yang berat yang justru yang menjadi masalah yang punya efek samping yang disebut sebagai withdrawal symptoms itu adalah alprasolam jadi kalau ibu tidak minum alprasolam sistem tubuh ibu akan menagih untuk ibu minum itu nah ini yang menjadi masalah besar ini segala macam masalah jadi mulai dari perkembung ketakutan menggigil nyiri-nyiri kemudian kesemutan itu semuanya itu withdrawal syndrome jadi ibu setelah minum obat akan segala macam terkeluar nah sekarang saya dengar dari cerita ibu ibu tidak mengalami hal-hal seperti manic depression gejala-gejala mental lain sehingga sebenarnya sama sekali tidak ada alasan untuk meresetkan aplasolam ibu tetapi di Indonesia undang-undang malpratek itu sangat tidak dijalankan begitu sudah biasa dokter overpreskir kemudian kembali saya bilang saat ini kursial bioenergi kami hanya bisa membantu memperbaikin masalah sarap tepi ibu kalau untuk masalah ibu yang sudah kayak istilahnya kecanduan obat aplasolam itu kami belum bisa bantu karena sampai sekarang kami tidak punya cukup data untuk mereverse kondisi itu ibu nampaknya ibu itu temannya banyak terutama teman dokter-dokter dari psikolog dokter apa saja sampai psikiater banyak temannya saking banyak temannya sehingga ibu sudah ketiduran keingetan yang lain silahkan Pak Didi jadi gini kalau menurut versi PTB itu jadi dilihat pertama waktu beliau terjatuh waktu nuntun sepeda itu di usia yang masih sangat remaja jadi sebetulnya yang namanya skoliosis tidak jatuh tapi sendi lututnya geser itu sifatnya stimulan artinya tidak terjadi hari ini langsung terjadi skoliosis itu tidak jadi prosesnya itu panjang kemudian dari usia ibu yang sekarang kemudian juga aktivitas-aktivitasnya termasuk dari gejala yang disebutkan tadi jadi nevropati itu ada beberapa ada nevropati diabetika karena gula darahnya yang tinggi ada juga nevropati karena subluxasi atau sebetulnya ini sangat apa ya mengena banget dengan tema kita itu HNP hernia nukleus purposus dan itu di L5 jadi kalau L6 itu tidak ada karena L itu cuma sampai 5 nanti di bawah L itu ada S S itu sakrum sakrum 1 sampai 5 jadi di antara L5 dan S1 itu kan ada sarap besar yang namanya sarap siatika sarap siatika itu memang jalurnya ke belakang ke pantat terus turun ke otot hamstring hamstring itu otot besar di paha sama di betis yang kemudian berujung di telapak kaki nah kemudian pusatnya itu ya di L5 itu tadi jadi L5 nya ini yang sudah ada skoliosisnya tadi itu kemungkinan stadiumnya sudah masuk ke stadium kemudian plus ada koluna nah koluna ini apa namanya sendinya yang menipis itu sangat mungkin sekali ya karena aktivitas kita itu kan sebetulnya kalau dilihat dari ROM ROM itu jangkauan gerak itu kalau orang Sunda bilang itu nyabelah gitu ya artinya kita hanya ke satu arah misalkan tangan itu tiap hari kita arahnya ke sini terus tapi kita tidak pernah menarik ke belakang di stretch atau di reposisi termasuk juga punggung punggung itu kebanyakan kita gerakannya ke depan terus makanya tadi disuruh stretching pantatnya diangkat ke depan itu sangat membantu sekali jadi sebetulnya ini masalahnya sangat sederhana menurut saya cuman sudah ada efek dominonya jadi ketika muncul sensasi rasa sakit rasa sakit itu kan bisa menimbulkan kita stress ya artinya hormon kortisol itu akan naik nah ketika hormon kortisol naik dia itu akan menutup hormon yang lain nah dalam hal ini adalah hormon tidur atau hormon melatonin jadi ibu kekurangan melatonin tapi sebenarnya kalau dari sisi pijat itu kita mengenali ada namanya basis basis itu biologically active spots atau kalau dalam bahasa akupunkturnya itu disebut sebagai meridian nah meridian yang bisa memicu melatonin itu adalah LV atau liver nah kita kita sebetulnya bisa menstimulasi dari jalur livernya itu nah sementara kalau obat-obatan yang tadi disebutkan ya yang saya tahu itu dia itu fungsinya justru menggantikan hormon alami yang sebenarnya tubuh kita itu mampu memproduksi sendiri gitu ya dan dengan meminum itu itu akan membuat tubuh kita itu males atau berhenti justru ya bisa sampai berhenti memproduksi sendiri kayak misalkan orang cuci darah itu ya cuci darah itu kan mesin menggantikan fungsi ginjal nah lama-lama ginjalnya malah nggak mau nyuci akhirnya apa dia bergantung kepada mesin pencuci darah itu padahal itu adalah tugasnya ginjal nah sebenarnya hormon apa namanya melatonin itu salah satu hormon tidur yang dia itu punya siklus ya jadi ketika matahari itu sudah terbenam itu dengan sendirinya akan terjadi pergantian ya makanya kalau di pesawat atau dimana itu kan dimanipulasi ya kita disuruh nutup mata suka dikasih kacamata kayak kacamata kuda supaya kita melihat kecil apaan nah sehingga tubuh kita itu mengidentifikasi seolah-olah ini sudah malam gitu nah sehingga pak liver itu akan berkoordinasi dengan hipotalamus mengatakan ini sudah waktunya saya kerja nih mau detoksifikasi bersih-bersih membutuhkan apa organ-organ tubuh itu di off-kan aktivitasnya dengan dilepaskannya hormon melatonin oleh hipotalamus kan gitu ya nah tapi kadang-kadang apa namanya pelepasan melatonin ini terhalang oleh kortisol nah kortisol itu kan dipicunya oleh rasa sakit tadi ya rasa sakit di saraf siatika nah saran saya ini ibu karena usia juga ya udah kepala tujuh ya kalau gak salah tadi ya 72 oh iya 72 ya berarti sudah kepala tujuh nah jadi kan secara alami itu hormon apa namanya enzim itu kan sudah bergerak turun ke bawah ya artinya kondisinya memang sudah risbiosis nah jadi jadi perlu disuplai dengan nutrisi nah nutrisinya itu bisa dengan madu putih ibu dengan madu putih kemudian minyak visio dan juga apa namanya itu probiotik nah probiotik ini bisa kurma atau apa ya yang bisa menambah apa namanya jumlah enzim yang ada di tubuh kita nah kemudian untuk menangani masalah sakitnya yang sampai ke ujung itu ya mesti dipijat juga sebenarnya mesti dipijat tapi kalau belum ada yang memijat bisa diganti dengan berenang nah berenang ini akan bisa membantu gimana sudah berenang berenang belum saya juga gak bisa berenang tapi oh iya gini ibu jadi namanya berenang itu tidak harus berenang yang sesungguhnya gitu ya tapi gini sebetulnya yang namanya renang itu adalah minta bantuan air untuk mengangkat tubuh kita ya jadi kemudian misalkan ibu hanya berada di pinggir kolam renang saja dengan posisi tangan berpegangan kan ada besinya itu ya kemudian kakinya itu digerak-gerakan layaknya orang berenang nah itu bisa membantu mengurangi lah ya meskipun tidak tidak mengobati sepenuhnya tapi insyaallah yang seperti itu bisa membantu mengurangi karena di ligamen dan juga tendonnya itu sudah ada radikulasi atau otot yang apa namanya kaku di situ nah jadi sebenarnya sih kalau ada pemijatnya itu bisa dimanipulasi di situ kalau dengan PTB itu bisa dengan PTB sesi 1 nah sesi 1 itu kena banget di sakrum dan di L L itu ya semuanya L1 sampai L5 tetapi pada gerakan tertentu kita juga bisa memilih bahwa tekanan pijatan itu akan lebih kuat terfokus ke L5 itu tadi insyaallah bisa gitu ya baik Pak Deddy bentar Pak boleh tanya madu putih itu apa Pak madu putih itu madu yang warnanya putih jadi madu itu belinya dimana belinya dimana di Tokopedia Bu ada Bu namanya madu putih baik Ibu Linda Pak Deddy kita beralih ke pertanyaan yang lain masih ada yang resen namun sebelum yang resen Pak Selamet sabar dulu Pak Selamet ini masih ada beberapa pertanyaan yang tertulis ini saya bacakan tertulis kalau tadi Ibu nampaknya Bu Linda itu perlu perlu apa ya perlu lebih banyak riang gembira harus riang gembira Ibu ya riang gembira nggak ada L sampai 6 adanya L kalau 5 ya tambahin L570 kalau L570 itu mobil Lexus 570 oke Ibu riang gembira baik pertanyaan yang tertulis disini adalah dari Bapak Adi Faisal sama Ibu Nina Ibu Nina ya Ibu Nina dari Bapak Faisal Adi Faisal dikirim jam 15 50 izin bertanya bagaimana membidakan sakit pinggang dengan sarap kejepit terima kasih selanjutnya masih ada satu lagi sekaligus dari itu itu Bapak Adi Faisal dari Ibu Nina mohon izin Bapak mohon konsul diri saya HNP Lumbal 3 dan 4 di belakang paha sering nyeri dan maaf dibokong di bawah sering nyeri sudah beberapa kali fisioterapi tapi tidak membaik berat badan BB itu pasti berat badan 60 kilo umur 46 bagaimana cara penyembuhannya untuk itu dari Pak Adi Faisal silahkan dijawab Pak Pak Irwan dan Pak Deddy bedanya sakit pinggang dengan syarat kecepit dipersilahkan pada umumnya si pinggang itu yang kalau sudah usia tidak tua yang orang bilang encok itu biasanya karena otot kaku kalau encok itu kalau tidak melakukan gerakan gerakan tertentu tidak sakit jadi kalau duduk saja baik-baik atau berdiri tenang saja tidak sakit tapi kalau misalnya bergerak membungkuk perusakit itu yang orang bilang encok kemudian kalau yang istilahnya rematik rematik itu karena ada virus jadi rematik itu pasti ada bintik di sekitar kulit kalau yang syarat depit ini itu sakitnya terus-terusan jadi tidak ada istilah sakit terutama itu pas mau bangun tidur itu yang biasanya paling sakit jadi ciri-ciri yang paling jelas di HNP itu adalah itu jadi pas bangun tidur itu paling sakit biasanya oke ada tambahan lagi dari Ibu Nina mohon konsol HNP lumbar 3 4 di belakang paha sering nyeri dan maaf dibokong di bawah sering nyeri sudah beberapa kali ke fisioterapi tidak membaik berat tubuh berat badan 60 kilo umur 46 mohon cara penyembuhannya dipersilahkan Pak Deddy setelah Pak Deddy Sulaksono mohon tambahan dari Pak Irwan silahkan Pak Deddy ya jadi yang pertanyaan pertama dulu ya bagaimana membedakan antara sakit pinggang dan HNP jadi baik sakit pinggang ataupun HNP itu ada stadiumnya stadium itu tingkatan keparahannya dan itu juga akan menimbulkan sensasi rasa tidak nyaman yang levelnya juga berbeda gitu ya nah tapi untuk membedakannya adalah kalau sakit pinggang itu lebih banyak dipicu oleh apa namanya radikulasi atau otot yang menjadi kaku nah kaku itu biasanya adalah karena aktivitas yang monoton dalam waktu lama misalkan banyak duduk gitu ya nah tapi di sisa lain tidak melakukan stretch atau reposisi nah reposisi itu bisa dengan yoga ya kalau kita tahu ada yoga ada pilates itu sangat bagus sekali meskipun efek terapinya itu tidak sebagus pijat nah jadi antara pijat dengan yoga atau pilates itu ada kemiripan yaitu disebutnya sebagai olahraga aktif dan juga pasif nah kalau pijat itu disebutnya olahraga pasif dimana seseorang itu diam tapi ada yang menggerakkan nah ini jangkauan ROMnya bisa lebih berkali lipat lebih bagus daripada kita bergerak secara aktif nah itu yang membedakan antara gerak olahraga stretching dengan pijat nah itu untuk sakit pinggang itu biasanya pemicunya adalah aktivitas yang monoton gitu ya kemudian mengakibatkan radikulasi atau otot yang kaku di area lumbar nah ada pun kalau HNT itu akan membuat seseorang kalau sakitnya terus-terusan itu berarti stadiumnya udah tinggi ya udah stadium 2 atau stadium 3 tapi kalau stadium 1 itu biasanya dia akan menimbulkan sensasi rasa sakit yang sangat gitu ya ketika posisi-posisi tertentu misalkan lagi jalan atau lagi beraktifitas apa tiba-tiba terpuh sakit banget gitu sehingga dia harus menghentikan aktivitasnya itu untuk sementara nah itu sudah gejala HNP tapi stadiumnya masih disebut ringan nah tapi kalau sudah stadium lanjut seperti yang Pak Irwan bilang tadi itu kayak gitu terutama pas bangun tidur itu Masya Allah ya rasa sensasinya kenceng banget karena kortisol itu lagi tinggi di waktu menjelang bangun tidur itu ya jadi bisa ketumpuk sama itu gitu kemudian yang tadi yang di L3 dan L4 dan suka ada rasa sakit di paha belakang dan juga di pantat itu ya karena memang itu jalur saraf dermatomnya ke situ Pak jadi lumbar itu ada ada saraf siatikanya ya nanti bisa dilihat gambarannya siatika itu sebetulnya saraf besar itu ya saraf besar yang apabila sampai terjepit itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat luar biasa ya nah tapi insya Allah itu bisa dibantu kalau dengan PTB itu dengan sesi 2 jadi PTB ini ada 4 sesi ya dan 4 sesi ini kan terbagi menjadi ya tulang belakang itu sendiri misalkan sesi 1 itu untuk pelvis sesi 2 itu untuk lumbar sesi 3 nya untuk torakal dan sesi 4 nya itu untuk servikal jadi masing-masing sesi itu akan mengena pada bagian tertentu dari tulang belakang kita nah termasuk dengan pasangan-pasangannya ya pasangannya itu misalkan dengan torakal itu ada skapula kemudian ada otot latissimus dorsi ya kemudian servikal itu berpasangan dengan otot trapezius itu nanti penanganannya double ya bukan hanya manipulasi tulang juga tapi karena tulang itu terkait langsung dengan otot maka ototnya dulu yang kita rilis atau kita lenturkan baru ke depannya atau selanjutnya adalah memperbaiki posisi tulang yang secara otomatis nanti akan menghilangkan jepitan pada saraf perifer itu oke mungkin itu untuk solusinya ya ya oke bagus terima kasih selanjutnya oke oh ya ada pertanyaan ada yang resen lagi Bapak Selamet Agus Sunario Pak Selamet Agus Sunario silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam kalau untuk dirinya sendiri kaitannya dengan sakit tolong sebut berat badan sama umur tinggi badan juga Pak ya silahkan Pak oh ya ini saya kebetulan seorang terapis mau tanya bagaimana oh ya 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 terapis ya berbagialah oke silahkan Pak untuk Pak Irva Irwan ya itu terapi bioenergi itu prakteknya kalau untuk anak baru lahir sampai ya katakanlah balita masih dikatakan balita itu prosedurnya gimana Pak Irwan kalau untuk orang itu orang di atasnya itu gimana lebih efektifnya kalau untuk masalah prosedur terapi bioenergi Pak itu gimana ya susah sekali dijelaskan kalau dalam konteksnya seminar ini karena kita pertama harus tahu dulu jadi kayak saya kan gak tahu Bapak sejauh apa mengerti penggunaan bioenergi jadi saya gak tahu mau mulai dari mana ngejelasinnya jadi saya rasa paling gampang ya Bapak nanti setelah seminar chat ke WA saya aja jadi Bapak bisa mulai dengan oke saya sudah bisa gini-gini oh ya kalau gitu caranya gimana kalau saya mulai dari awal sekali ya 3 jam gitu kalau untuk anak kecil gimana ya terapi apanya terapi Pak Irwan Pak Irwan Pak Irwan Pak Irwan Pak Selamat saya akan menjembatani dari Pak Selamat ke Pak Irwan mungkin tadi pertanyaannya ya ya kaitannya Pak Irwan mungkin menjelaskan bagaimana caranya mungkin ada dengan gerakan tertentu contoh contoh Pak Irwan menyembuhkan orang yang sakit punggung ataupun sakit apa oh gerakannya begini 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 pada jam berapa dan sebagainya mungkin begitu Pak ya bisa kayak gitu dasarnya apa kalau Bapak punya dasar reiki ataupun prana begini begini dengan gerakan itu makanya saya bilang saya tidak tahu apa itu apa itu oh taiji silahkan Pak Irwan silahkan Pak Irwan jadi saya tidak tahu ya Bapak yang bertanya ini tingkat kompetensinya di bioenergi sudah sejauh apa kalau dasar ya itu diarahkan cuma dialirkan dialirkan saja kalau sudah lebih mengerti oh ya ini caranya melakukan pemijatan jarak jauh ini caranya melakukan mengurut jarak jauh kemudian oke ini caranya untuk merilekskan secara jarak jauh kalau dasar ya Pak Irwan kalau dasar ya paling cuma ngalirin doang kayak begini cuma kalau dasar belum bisa untuk penanganan HNP kalau dasar itu ya kayak untuk penanganan lagi orang enggak enak badan jadi kalau kalau Pak Tangi kalau terapi anak kecil ya misalnya anak ini agak enggak enak badan ya alirin aja nanti kan dia tenang di tidur ya biasanya berapa menit itu Pak Irwan enggak pakai menit Pak itu itu kalau itu terasa dari feelnya jadi ketika feelnya terasa energinya sudah menolak sudah stop berarti oh kayak gitu ya 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 terima kasih ya oke oke ini ada pertanyaan Pak Deddy Sulaksono mohon alamat TPTP Tangerang dan lain sebagainya oke malah ini ada pertanyaan lewat WA saya Pak lewat WA saya karena katanya ini mohon maaf lewat WA-nya Pak Narto nulis disitu jarang untuk Pak Irwan adakah mesin atau alat yang dapat mendeteksi seberapa pancaran bioenergi seseorang itu terus yang untuk Pak Deddy Pak Deddy tolong bisa jelaskan untuk latihan jari-jari tangan memijat agar kami bisa self healing perihal bagian-bagian tubuh yang terasa capek ataupun sakit terima kasih berarti untuk Pak Irwan sama Pak Deddy monggo silahkan Pak mengenai alat untuk mendeteksi output energi seorang karena teknologi devices kita sekarang ini adalah silikon dan iron base jadi tidak ada peralatan itu jadi salah satunya alat yang kita ketahui tubuh manusia tersendiri kenapa? karena bioenergi ini tadi kan definisinya adalah yang digunakan dan dihasilkan oleh makhluk hidup makhluk hidup yang kita kenalkan semuanya karbon dan oksigen base jadi kita tidak memiliki devices yang dibuat dengan karbon dan oksigen base makanya tidak ada yang bisa deteksi tapi kalau mau tahu energi ini apa sebenarnya energi ini masuk dalam spektrum elektromagnetik hanya perbedaannya kalau listrik yang kita pakai sehari-hari itu itu sinyalnya antara sinus cosinus dan square kalau yang kita pakai di bagian kita sendiri ini itu sinyalnya itu triangular jadi situ bedanya triangle ya oke saya jawab Mbak Sunya ya oke terus kemudian Pak Pak Deddy monggo pertanyaan tadi untuk latihan ini ya merilis jadi gini Pak aktivitas kita itu kan terbagi menjadi dua ya ada yang namanya termogenesis ada juga yang namanya stretching jadi termogenesis itu adalah satu gerak yang bisa membakar kalori nah itu gerak apapun entah itu kita nyuci bahkan cuma sekedar duduk pun itu bisa disebut sebagai termogenesis nah ini sebetulnya berpasangan dengan stretch ya karena gerak ke satu arah itu akan membuat stimulasi kecondongan ke arah tersebut gitu ya misalkan kayak kita duduk seperti ini ya atau duduk bersila di korsi atau mungkin di mobil itu sebetulnya arah tekukannya adalah ke depan nah kemudian disitu juga ada pembuluh darah iliaka yang posisinya di selangkangan itu pembuluh darah besar itu akan tertutup terus nah itu Bapak bisa kita ketahui kalau duduk lama kok kesemutan nah kesemutan itu artinya aliran darah ke tempat situ itu gak gak lancar gitu ya kemudian yang kedua itu kita juga bisa mendiagnosa dengan memegang telapak kaki nah ketika telapak kakinya itu dingin warnanya pucat kemudian kalau ditekan Pak seperti ini itu kan warnanya jadi putih tuh kemudian kita lepasin itu kembali merahnya itu lama nah ini menunjukkan sudah banyak atherosclerosis yaitu sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah kecil tapi jumlahnya sudah banyak dan menumpuk dalam waktu yang lama nah itu nanti dalam latihannya itu kita petakan karena otot itu beda-beda ini ya apa namanya beda-beda fungsinya tapi satu sama lain saling terkait nah contoh misalkan Pak nah contoh kalau kita berjalan kalau saya tanya Bapak Ibu jalan pakai apa pakai kaki kan gitu lari pakai apa pakai kaki juga tapi kalau orang jalan atau lari pasti tangannya ikut gerak ya itu adalah satu sistem homeostatis nah itu kalau dalam ilmu fisiologis namanya hubungan antagonis antagonis itu saling berlawanan kalau misalkan kaki kanan maju tangan kanan pasti mundur ya kan kalau kaki kiri mundur tangan kanan maju dan tidak akan sama pasti beda gitu artinya otot yang berada di bawah itu nyambung dengan otot yang ada di atas nah itu nanti latihannya kita petakan Pak ini untuk otot mana nih misalkan sebetulnya saya sudah bikin video dan saya sudah sering upload di FB itu di reel saya itu lengkap dengan penjelasannya misalkan teman-teman yang mengeluhkan leher ya leher itu ya bahasa kita leher tapi kalau bahasa fisiologisnya itu kan trapezius ya trapezius itu otot leher yang bentuknya itu mirip bumerang nyambung sampai ke pundak sini nah itu kan sering kaku nah itu saya sudah bikin videonya nanti tinggal dilihat di reel FB saya itu namanya Deddy Sulaksono gitu aja nah itu ada latihannya nanti kita kasih penjelasan misalkan ini untuk otot oblik ya oblik itu perut oblik itu yang mana latihannya untuk dorsi dorsi itu otot yang meliputi apa namanya belikat kita ya itu namanya latih simus dorsi itu latihannya kayak gimana nah termasuk juga pijatan untuk masuk angin nah nanti Bapak Ibu bisa latihan tangannya seperti ini ya nah jadi ditekan ke lantai atau kita push up dengan posisi jari-jari yang menahan berat badan kita itu nanti lama-lama kita akan bisa mendeteksi kedalaman daripada radikulasi otot karena otot kita itu berlapis-lapis ya nanti tangan kita itu jari-jari kita punya sens atau sensitivitas nah ini letaknya disini nih yang kaku jadi nanti akan beda kalau dipijat atau dipegang sama kita yang sudah terlatih dengan yang nggak terlatih itu nanti rasanya beda ya walaupun yang ditekan kenceng tapi nggak sakit tapi kalau oleh tangan yang terlatih ditekan pelan aja rasanya sakit dan biasanya itu akan memicu ya memicu kalau misalkan ada angin itu bisa sendawa misalkan di sekitar belikat itu kita menemukan otot yang kaku kemudian kita tekan nah bisa jadi itu adalah angin nah tahunya angin apa dianya bersendawa gitu ya sampai anginnya habis sendawa terus atau mungkin buang angin ya lewat bawah juga ada seperti itu nah nanti jadi ngeplong rasa perutnya itu ngeplong termasuk juga ada kalau dalam istilah medis itu angina pektoris ya kalau bahasa kitanya kan masuk angin ya angina pektoris itu memang ada di pembulu-pembulu darah kita nah itu bisa nanti dirilis entah itu dengan cara terapi mandiri ataupun dengan terapi pijat nah kemudian tadi ada yang mohon maaf saya jawab sekalian ya Pak Sunarto itu ada yang menanyakan nomor WA itu sudah saya tulis WA-nya silahkan kalau mau di terapi atau lain sebagainya kemudian yang mau pelatihan itu kebetulan kita sudah diorganisir sama PBTN ya perkumpulan binaterapi Nusantara itu bisa di apa di kontak nanti waktunya kapan nih di Jogja kapan di Solo nanti biar apa namanya sekalian sama teman-teman yang lain oke silahkan baik Pak Deddy ada pertanyaan dari Pak Parwi Janto jam 16.42 dikirimnya apakah metode ini dapat menyembuhkan kesakitan kedua telapak kaki depan serta jari kelingking kaki kanan begitu pertanyaan ke Pak Deddy silahkan Pak Parwi Janto untuk merespon pertanyaan Pak Parwi Janto ya bisa Pak bisa karena ya itu masih ada kaitannya dengan masalah otot masalah pembulu darah dan juga saraf itu nanti ada kaitannya dengan posisi tulang nah jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi tulang itu adalah fondasi fondasi itu apa namanya tempat menempelnya yang lain gitu kayak rumah itu ya rumah itu kan ada fondasinya nah ketika fondasinya bergeser maka posisi rumah juga itu akan ikut geser gitu ya artinya otot ligamen tendon pembulu darah dan saraf itu akan ikut terpengaruh dan itu nanti ada saraf-saraf tepinya atau para simpatiknya itu kan sampai ke ujung-ujung jari Pak jadi bisa nggak di terapi pijat insya Allah bisa ya meskipun nanti harus dibantu juga dengan terapi yang sifatnya detoksifikasi atau invasif bisa dengan bekam atau dengan fasdu atau mungkin dengan kalau Bapak Ibu pernah tahu itu terapi hirudo namanya hirudo itu menggunakan media hewan lintah karena lintah itu punya enzim hirudin yang sifatnya itu anti-koagulasi anti-hiperkoagulasi artinya pengentalan itu bisa diencerkan dengan enzim yang namanya hirudin yang dia itu adanya di hewan lintah jadi nanti dalam prakteknya kita seringkali mengkombinasikan gitu Pak begitu Pak Parwijanto jawabannya Ibu Bapak ini tadi ada tamban masukan dari dokter Sagita di Sagita untuk everyone kalau masih insom masih masalah di lambungnya Bu itu obatnya juga efek ke lambungnya yang kuat itu pasti ini ditujukan kepada Ibu Linda kemudian ada pertanyaan lagi enggak ada sebentar saya cek ke atas dulu Pak apakah metode ini Pak D. Laksono sebentar Ibu Nina tanya adakah pelatihan PTB di Jogja Nanti bisa Jafri saya WA-nya sudah saya ini kan ya kalau mau dirujuk ke alumni-alumni terdekat tadi ada yang nanya di Tangerang di Solo di Jogja itu insya Allah nanti saya kasih nomor alumni saya ada lagi Pak dari Pak Muhammad permisi para narasumber bagi orang yang susah tambah berat badan bagaimana cara yang efektif untuk menanggulanginya tinggi 165 meter berat 53 kilo terima kasih monggo Pak terus kemung ya silahkan Pak ada enggak Pak kalau untuk menambah berat badan itu ada dua dua kemungkinannya yang pertama ini berdasarkan pengalaman saya itu kalau ada spoliosis di torakal terutama 7 ke bawah 7 ke bawah itu kan kaitannya dengan absorsi atau penyerapan penyerapan nutrisi jadi sering sekali saya dapat keluhan nih anak saya kok makannya banyak tapi badannya susah gemuk gitu ya nah itu salah satu penyebabnya adalah skoliosis di torakal torakal terutama di 7 ke bawah antara 7 sampai 12 plus L bagian atas L1 sampai L3 nah itu apa namanya bisa mempengaruhi penyerapan artinya banyak makanan yang dimakan tapi nutrisinya tidak terserap nah cara mengetahui tidak terserapnya itu mohon maaf ya dilihat dari fesis dari kotoran nah jadi kotoran itu kalau keluar dia mengambang itu artinya nutrisinya sudah betul-betul terserap ya sehingga dia hilang apa masanya itu hilang nah tapi kalau mohon maaf ini kotorannya kemudian tenggelam itu pertanda bahwa dia itu masih banyak nutrisi yang belum terserap nah itu bisa kita bandingkan dengan telur ya telur itu kalau bagus bagus itu kan berarti ada nutrisinya Pak ya kalau dimasukkan ke air itu dia tenggelam Pak tapi kalau sudah busuk tidak mengandung nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh itu dia mengambang nah kurang lebih analoginya seperti itu nah yang kedua itu ada faktor probiotik juga itu namanya disbiosis ya tapi mungkin kalau zaman sekarang itu banyak sih anak-anak atau orang dewasa juga yang disbiosis sebetulnya disbiosis itu terjadi di usia di atas 40 dengan tahapan-tahapan tertentu tapi disbiosis ini bisa terjadi lebih cepat dikarenakan kandungan-kandungan sintetis pada makanan dan minuman yang ada tersedia sekarang nah itu bisa membuat bakteri komensal yang ada di perut kita itu habis sebelum waktunya gitu sehingga apa ya kembali lagi ke penyerapan absorsi jadi nutrisi-nutrisi yang ada di makanan itu punya pasangan dari jenis-jenis atau strain probiotik nah ketika strainnya nggak ada walaupun kita makan katanya mengandung vitamin ini dan itu yang nggak akan terserap oleh tubuh kita kenapa? karena yang bertugas untuk ngambilnya memang nggak ada jadi cuma lewat doang nah jadi nanti solusinya bisa dengan probiotik nah tapi mohon maaf tadi merek yang disebut tadi Yakul itu dari sisi genomologinya cuma ada satu ya sebetulnya kan secara normal itu harusnya ada sembilan nah jadi yang terkandung itu cuma dari laktoknya saja sementara bifido basili dan yang lainnya juga itu kayaknya kalau di merek yang tadi itu tidak ada jadi ya insyaallah saya punya juga ini ya ya nanti japri sajalah produknya ada Pak Deddy masih ada ternyata di atas dari Pak Suryono Purworejo jauh Purworejo lebih jauh Solo ya Bu Purworejo Pak Suryono Purworejo to everyone dikirim 1649 pertanyaannya Pak Deddy kalau kalau itu masalah lumbal atau otot yang bermasalah dengan gerakan-gerakan kok belum rilis nah yuk silahkan untuk Pak Deddy sama Pak ya Pak Irwan ya mohon perkenannya nanti kira-kira 10 menit sebelum berakhir mohon Pak Deddy Pak Irwan bisa berkenan memberikan latihan-latihan secara fisik untuk Pak Deddy untuk mengaktifkan jari-jari tadi contoh seandainya masuk angin tangan yang gini-gini semua akan ngikutin ya ataupun bagian punggung pegel yang mana yang dititik atau kepala pusing mana yang dipijat-pijat bisa dipraktekan contohkan pelan-pelan aja untuk Pak Deddy nanti kurang 10 menit juga bisa memberikan bagaimana nanti kalau mau belajar bioenergi 3 dimana sekalian persiapannya apa apakah harus puasa apakah harus gerakan tangan-tangan begini ataupun harus apa harus konsentrasi tolong bisa dilatih nanti biar untuk persiapan-persiapan sehingga para peserta seminar pulang dari e-seminar ini bisa oleh-oleh ada yang bisa digerakkan digunakan untuk tubuh artinya pulang membawa manfaat bukan membawa pengetahuan aja tapi juga pengetahuan dan manfaatnya kalau hanya pengetahuan itu hanya ada di otak saja memori tapi juga ada gerakan-gerakan tertentu ya oke silahkan Pak Deddy pertanyaan dari Pak Suryono Purworjo ya jadi siatika itu masalah tulang terutama di tulang lumbar ya karena memang posisinya disitu di lumbar 4 nah lumbar 4 masuk ke S1 atau sakrum 1 itu ada sarap besar siatika yang kalau nah sebetulnya itu siatika ini juga bisa lebih parah kalau ada namanya itu spondylolisthesis disini tidak dibahas tentang spondylolisthesis jadi kalau skoliosis itu kan gesernya ke samping Pak tapi kalau skoliosis ini justru ke depan dan dia itu bisa menjepitnya di C atau central ya atau CNS kalau istilah fisiologisnya itu central nerve system nah ini malah lebih berbahaya Pak nah karena dia menjepitnya ke pusatnya gitu ini kalau sudah sampai stadium 4 artinya apa ya ruas tulang itu betul-betul lepas ke depan menjepit total itu bisa mengakibatkan kelumpuhan dan ini juga sebetulnya pencetusnya banyak dan kita juga banyak mendapati kasus ini di lapangan gitu ya jadi itu masalahnya masalah tulang tapi kemudian ada juga dampak ke ototnya karena ligamen atau tendon ya tendon yang menghubungkan dengan otot itu kan sebetulnya alur dan jalurnya itu sudah terukur Pak tapi dengan posisi yang menggeser maka dia juga akan narik ya memberikan apa namanya tarikan pada otot sehingga ototnya menjadi kaku jadi otot ini bisa disebut sebagai efek apa ikutan yang mengikuti masalah tulang tapi masalah intinya adalah tulang jadi terapinya harus dengan apa namanya dirilis dulu ototnya supaya nggak kaget ya makanya beberapa kasus yang saya tangan itu justru dari satu metode terapi tertentu gitu ya yang sifatnya manipulatif terhadap tulang secara langsung jadi dia tidak merilis dulu otot-otot yang meliputi tulang itu jadi langsung ditarik ke ototnya nah itu biasanya apa namanya bisa menimbulkan cedera di ototnya tapi itu insya Allah bisa dirilis juga jadi masalah inti daripada si Atika itu adalah di ruas tulangnya oke silahkan Pak ada dari Pak Gunawan Cahyadi izin tanya Kisunarto harap para narasumber menanggapi apakah terapi dengan bioenergi ini dapat menghancurkan endapan-endapan dan batu di empedu dan saluran hipatik juga kah walaupun Pak Irwan sudah menulis batu empedu silahkan agar mereka bisa mendengar secara langsung jadi kalau kita melakukan terapi untuk menghancurkan batu empedu atau batu ginjal itu sebenarnya yang kita lakukan itu adalah merangsang pergerakan jadi otot-otot di sekitar itu untuk kemudian dia itu kan berdenyut dan memecahkan batunya nah ini artinya batu yang bisa dipecahkan itu hanya batu yang tidak terlalu keras jadi yang masih bisa dipecahkan dengan ginjutan otot nah kalau di batu empedu itu ada 3 jenis batu empedu yang pertama yang terbentuk dari kolesterol ini besar-besar biasanya 2 cm 3 cm bahkan sampai 6 cm tapi ini lembek jadi kalau misalnya di operasi dikeluarkan itu kalau dipegang diremes itu jadi bisa jadi gepeng hampir seperti kayak konyaku gitu nah ini jelas bisa hancur dengan terapi biologi yang kedua yang terbentuk dari bilirubin ini dia agak lebih keras tapi dia rapuh jadi kalau misalnya itu seperti kapur gitu jadi kalau cukup kencang dia berderai kayak pasir ini juga bisa dipindahkan dengan terapi biologi tapi yang ketiga itu yang terbentuk dari sisa-sisa materinya virus jadi virus itu kalau dia sudah tidak berfungsi jadi sudah non-aktif itu akan mengumpul itu terutama menjadi batu dia di bedu nah ini tidak bisa diterapi dengan biologi karena keras betul-betul logam jadi saya pernah coba itu yang hasil di operasi dikeluarin itu saya bantingkan sekuat tenaga ke lantai gak pecah gimana pula caranya mau pakai bioenergi jadi cuman yang kolesterol bisa yang dari materi virus oke sekian oke baik ibu bapak sekalian para narasumber Pak Irwan sama Pak Deddy ini sudah 20 menit sebelum berakhir kami mohon keberadaan Pak narasumber Pak Deddy maupun Pak Irwan bisa memberikan tips-tips cara menghindarin skoliosis cara menghindarin HNP karena sering orang mendengar informasi coba mungkin itu kaitan HNP karena tekanan-tekanan karena tadi duduk karena jatuh karena kebiasaan duduk di yang tidak tepat ataupun duduk di sofa ataupun gaya hidup dan lain sebagainya tips-tipsnya apa saja untuk menghindarin seperti itu Pak kemudian setelah ada tips-tipsnya mohon Bapak kedua narasumber bisa memberikan pelatihan secara sederhana ataupun setara 5 menit contoh Pak Deddy kalau orang masuk angin dipecat bagian sini ayo rasakan terus tangan diginiin kalau pening diginiin kalau masuk angin ataupun binggang sakit setelah duduk lama 1 jam pegel bagaimana apakah dipecat dan lain sebagainya oke Pak itu yang kami harapkan dan para peserta seminar ini juga mengharapkan seperti itu sehingga selesai acara ini para peserta seminar mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan latihan-latihan kalau hanya sekedar pengetahuan saja 2 hari ataupun 3 hari kemudian pasti terus lupa namun ada sesuatu yang dilatih itu bisa menjadikan bibit-bibit keterampilan dan bisa digunakan di dalam praktek kehidupan sehari-hari setidaknya self-healing oke untuk itu dipersilahkan Pak Deddy dulu ataupun Pak Irwan dulu silahkan Pak terima kasih ya jadi untuk menghindari skoliosis ya tipsnya yang pertama itu kalau duduk lama seperti ini kita bisa melakukan rilis mungkin bisa di ikuti ya ya ibu bapak sekalian mari kita fokus fokus kepada Pak Deddy kita ikutin bersama ini pengetahuan ini pelatihan pengetahuan harus bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari sepertinya untuk kesehatan kita iya silahkan Pak coba diperhatikan seperti di video ya dengan posisi lutut yang menempel ke bawah kemudian posisi tuniknya berjijit seperti ini oke siapkan ya 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 tangannya menutupin tunik oke dengan tangan kemudian pantatnya didorong ke depan pantat oh iya oke itu untuk apa Pak ini ini akan apa namanya merilis sumbatan di pembuluh darah iliaka iliaka itu pembuluh darah besar di selangkangan ya nah jadi dengan cara seperti itu nanti kita akan merasakan denyut daripada aliran darah ke arah bawah gitu ya katanya itu juga untuk mencegah prostat Pak ya sakit prostat iya betul Pak betul insya Allah kalau penceng-penceng netas dan sebagainya bisa latihan seperti itu katanya bisa-bisa insya Allah bisa oke silahkan terus Pak selain itu Pak apa lagi selain yang itu itu untuk mencegah HNP ya HNP bagian pinggang ya HNP nah kemudian untuk kesehatan prostat nah duduk seperti ini ya posisi lutut atau kakinya di depan lututnya ditekuk nah kemudian harus selana panjang Pak ya gak boleh pakai salong apalagi rok gak boleh harus selana panjang nah kemudian lututnya dijatuhkan ke bawah kanan dulu atau kiri dulu Pak kanan dulu kanan dulu ya kanan dulu dijatuhkan ke bawah nanti akan ada rasa tarikan oke dari mulai lutut ya sampai ke sini pektoral mayor namanya ya pektoral mayor karena tangannya ke belakang nah ini akan terasa ya kemudian dibalik nah dibalik yang kiri nah ini dari mulai patela ujung ya di apa namanya gluteus namanya ya gluteus maximus terus menjalar sampai pektoral mayor itu akan terasa tarikan nah seperti ini gluteus bukanlah bagian sini Pak dekat yang pokong ya gluteus itu kan ada dua Pak ada maximus ada ada dua itu ya jadi ada yang alurnya ke belakang ada juga yang ke samping ya ada gluteus maximus yang satu lagi gluteus apa lagi satu lagi ada dua Pak nah itu sampai ke pektoral nah pektoral itu di dada bagian depan bagian dia itu akan terasa tarikannya nah ini juga akan mencegah namanya itu hiperkoagulasi ya jadi supaya darah kita nggak mengental mengental itu karena ada kemacetan-kemacetan oke masih ada Pak ini yang penting kita sering mendengar orang-orang apa naik mobil sakit ataupun nyetir nggak bisa nyetir meninggal dan lain sebagainya nah ini kaitannya dengan pektoral dan lain sebagainya untuk mencegah sesak napas ataupun kok dada berdebar dan lain sebagainya bagian ini apa aja Pak yang dipijat ya yang dipijat ataupun yang digerakkan nah sebetulnya kalau untuk bagian dada kita memerlukan seperti tembok ini ya saya lihatkan seperti ini oke tembok ya nah jadi tangannya seperti ini Pak bisa lihat tangan saya iya 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 ditekan dengan posisi menghadap ke bawah iya kemudian badannya ini diputar ke depan nah jadi posisi awalnya itu nyamping posisi awalnya nyamping ya tempelkan ke tembok dengan posisi jari menghadap ke bawah kemudian badan diputar ke samping sampai kalau tangan putar ke samping kiri iya betul kalau tangan kiri putar ke samping kiri nah nah nanti akan ada rasa tarikan di sini terus sampai ke siku bagian depan nah itu latihannya pagi siang sore kapan aja Pak oke boleh pagi boleh siang boleh sore kapanpun itu dikasih seirama dengan tarikan nafas enggak iya dengan tarikan nafas bagaimana Pak bagaimana jadi pas gini pas posisinya seperti ini kita tarik nafas nah begitu diputar itu kita lepas nafasnya oke release ya pada saat begini tarik nafas pada saat kepala tengok itu releasing apa oke itu dilakukan berapa kali Pak lima kali lah jadi ditahannya itu dalam waktu lima belas detik ya lima belas detik ditahan kemudian diulang sampai lima kali kanan dan kiri oke oke ya Bapak Ibu sudah ngeliat semua yuk kita praktekan yuk Pak pertolong praktekan lagi bagaimana kalau orang kembung supaya ngeluarkan angin orang kembung di titik lambung ya lambung itu di heku kalau orang aku kuntur bilang itu posisinya di tengah antara jari telunjuk ya sama jempol jadi kalau diginikan itu ada ujungnya Pak nah ini namanya heku ya heku ini ditekan nah ini ditekan sampai muncul rasa sakit dan terus ditekan sampai rasa sakitnya hilang ya nah ini nanti bisa memicu keluarnya angin dari lambung nah kemudian yang kedua itu di titik Fenglong namanya ya Fenglong itu disini Pak jadi saya di jadi kalau kita gerakan jari tengah coba jari tengahnya Bapak Ibu digerakan seperti ini nah seperti ini kemudian disini ada otot yang ikut gerak disini kerasa enggak Pak dua-duanya Pak kiri kanan Pak kanan dulu kanan dulu kanan dulu ya kita gerakan jari tengah seperti ini nanti ada otot yang bergerak disini dibawah siku nah pegang ototnya kemudian ditekan nah jadi ketika ditekan jarinya jangan digerak-gerakin jadi jari itu hanya untuk mencari titik akuratnya nah kalau sudah ketemu jarinya diem tekan nah gitu ini untuk apa Pak sama lambung angin lambung jadi ada ada dua tempat ada Eku sama Fenglong disini ya kanan kiri ya tadi kaitannya dengan Ibu Linda orang yang sulit tidur insomnia mana bagian mana yang perlu kita lakukan sentuhan-sentuhan sehingga bisa relax sehingga cepat tidur ya kalau untuk tidur itu sebetulnya yang di terapi itu pundak ya pundak orang Arab itu menyebut pundak itu nais nais itu artinya ngantuk jadi kita bisa pijat tapi yang paling bagus itu dipijatin sama orang jadi bukan sendiri ya tapi dipijatin sama orang posisinya serileks mungkin kemudian dipijat di pundaknya nah itu biasanya nanti dia akan memicu melatonin nah kalau melatonin keluar itu artinya dia sudah waktunya untuk tidur ya jadi dipijat ini ya Pak pundaknya di trapesiusnya ya tapi yang yang paling bagus itu dipijatnya sama orang lain bukan dipijat sendiri oh iya iya jadi dibantu sama orang lain nah nanti relax kan posisinya udah relax nanti melatoninnya lepas dianya ngantuk ya iya Pak Deddy ini dari Bu Desa Gita nulisnya monimus sama minimus kemudian ya tadi kaitannya dia gluteus iya gluteus monimus sama minimus terus kemudian dibawahnya ditulis bahunya bahunya itu bau sini ya bau bau itu pundak kan ya bahunya kayak mau nguncinya terutama yang kiri tapi setelahnya enak banget nafas lega banget ibu Ibu Sagita Ibu Sagita silahkan komentar sebentar bu ini yang mana ibu latihan yang apa ini tadi ibu Sagita halo dibuka dulu bu itu micnya masih micnya belum dibuka ada oke ibu mau mencari baunya kayak mau ngunci terutama yang kiri tapi setelahnya ini gerakan yang mana ibu yang itu tadi ditempel ke dinding lapak tangannya kang yang tadi buat pektoralis mayor oh iya iya pak didi betul tau ada manfaatnya kan bu Sagita mempraktekan ulang lagi pak didi yang lain-lain juga biar ikut kira-kira berapa detik harus melakukan itu berapa menit tempelan di situ taruhlah kanan dulu taruhlah kanan satu menit kiri satu menit gitu loh enggak enggak nyampe satu menit pak 15 detik aja oh 15 detik lagi ya iya 15 detik lakukan ke tangan kanan atau apa apa berhubungan tadi dengan nafas oke bu enggak dengar ibu buka dulu micnya micnya ditutup sama moderator kayaknya tadi sama apa sama adminnya oke jadi tadi itu kan yang kanan enggak kalau yang kanan enggak kan itu kan tangannya tempel ke tembok terus kita badannya melintir ke depan gitu kan betul nah kalau yang kanan enggak yang kiri itu ngunci disini di sini ya di trapecius ya ya betul disini agak ke belakang sih sebenarnya lebih ke dekat ke tachu ya lebih dekat ke tachunya tapi yang kanan enggak yang kiri doang kalau yang kanan enak gitu ya sesudahnya nafasnya tuh langsung kayak apa enggak banget emang kayaknya sih lebih luas ya terima kasih sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat Pak Deddy ini adalah yang tanya oh Bu Linda lagi sebentar Pak Deddy kalau orang jalan jauh ataupun habis mudik dan lain sebagainya selesai kaki capek banget katanya kaki harus dinaikkan di tembok selain dinaikkan di tembok di bagian mana yang dipijat di bagian paha bagian dalam jadi kita bisa lakukan pijat sendiri juga bisa ya posisinya kok enggak bilang itu bukan pijat sendiri pijat orang lain pijat sendiri bisa orang lain jadi posisi tangannya itu menghadap ke bawah jadi kakinya disentuhkan gini ya Pak ya jadi manteng depannya kemudian digilas tangannya menghadap ke bawah tekan kemudian dibuka pelan-pelan pelan-pelan beluduh Bu pelan-pelan biar yang lain ngikutin aku juga ngikutin yang di kursi jadi kakinya dirapatkan dulu telapak kakinya ke depan kemudian dirapatkan ke dalam sampai terasa manteng di bagian dalamnya nah kemudian tangannya itu menghadap ke bawah simpan di paha bagian dalam ya sini kemudian dibuka sambil ditekan ke bawah nah kemudian tutup lagi buka lagi pahanya digerak-gerak kan Pak? enggak 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 jadi ini sama tangan aja oh sama tangan aja iya sama tangan nah itu salah satu cara merilis bagi yang udah jalan jauh tapi idealnya sih dipijat sama terapis PTB itu lebih bagus lagi ada tekniknya nanti kalau mau belajar boleh oke kalau kaki terus kemudian digerak-gerak kan kalau di yoga namanya butterfly flight butterfly flight oke kemudian apalagi tadi ya siapa yang tanya tadi ya gerakan latihan mandiri ini dari ibu Juni Juni Ade Ade itu solo ya Juni Ade gerakan latihan mandiri untuk HNP Pak Didi Pak Didi sebetulnya masih sama seperti yang tadi ya yang ini tadi kemudian diturunkan ke bawah oh iya dari sini badannya berbalik ke belakang Pak ya berbalik ke belakang terus tengkurep tengkurep ke bawah ya gerakannya kayak yang tadi kan udah nah seperti ini tetap sampai ke bawah nah kemudian badannya dibalik menghadap ke belakang terus tengkurep nah itu nanti bisa merilis potensi-potensi HNP kadang-kadang gerakan itu bisa bunyi kerak gitu Pak bisa bisa ya sebetulnya kerak itu bukan dari tulang Pak kerak itu suara angin sebetulnya ya suara angin ya oke oke baik Pak Adedi untuk closing statement dari Pak Irwan silahkan Pak Irwan closing statementnya ya kalau untuk bioenergi itu tidak ada gerakan-gerakan khusus yang bisa didemonisasikan karena klasifikasi bioenergi ini sendiri adalah olah pikir dan olah energi jadi yang diolah itu emang pikiran dan energi jadi bukan gerakan fisik ya jadi saya tangan pun nggak ada gerakan mata juga nggak ada gerakan pecah mata nggak ada jadi kalau kalau misalnya mau tanya spesifik itu ya harus orang yang sudah bisa mengalirkan energi kemudian kasusnya apa nanti belajar oh ini cara terapinya saya rasa kayak begitu Pak jadi nggak ada nggak ada kayak gerakan umum gitu nggak ada oke visualisasi ada nggak Pak visualisasi visualisasi tapi kan visualisasi kan kan nggak bisa tunjukkan di video bagaimana kalau begitu Pak tolong beri tip-tip bagaimana cara visualisasi untuk mempertajam visualisasi nggak nggak seperti begitu Pak jadi memang saya paham bahwa ini mungkin jadi terasa asing tapi memang cara kami mengajarkannya dan melatihnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara latihan fisik biasa Pak jadi nggak bisa seperti begitu jadi kalau memang mau tahu memang harus saya kirim materi penjelasannya kalau mau coba awalnya ya itu pertama sekali adalah tes kepekaan dulu kalau tidak peka terhadap energinya sendiri ya berarti dia nggak nggak ada gunanya belajar gitu loh jadi kalaupun butuh ya paling jadi klien lah diterapi saja tapi kalau misalnya bisa merasakan diri sendiri baru bisa belajar mengolahnya gitu Pak jadi apa kalau dibilang belajar bioenergi ini tidak seperti belajar menari atau belajar memijak nggak seperti begitu tapi seperti belajar yang diatur Pak oke nggak ada yang apa yang perlu dibayangkan garis titik atau orang nggak ada nggak seperti begitu Pak jadi strateginya kalau kondisinya begini strateginya begini nah itu kan kayak catur Pak oke silahkan tip dari Pak Deddy untuk menghindari HNP Pak Irwan tip dari Pak Irwan untuk menghindari HNP ataupun penyakit yang lain kalau untuk menghindari HNP jelas menghindari HNP jangan jatuh jangan jatuh jangan jatuh yang kedua jangan angkat barang berat atau dorong barang berat atau tarik barang berat itu dua aja kalau skoliosis duduk jangan meling-meling duduk harus lurus dan biasakan untuk duduk itu yang posisi yang taking space jadi jangan begini orang Indonesia punya kecederungan bukan untuk duduk begini karena kita selalu diajarkan untuk jangan menonjol itu salah yang benar itu duduk-duduk harus begini jadi jangan begini ini kan biasa kan harus begini kalau kursinya terlalu empuk kan bisa aja gini Pak kursinya gimana empuk atau biasa itu cuma masalah kita memposisikan jadi kembali ya saya kasih lihat ya posisi orang Indonesia duduk jadi bahunya itu jatuh ke bawah kenapa karena tidak ingin menonjol tidak ingin terlihat duduk aja pertama berapa orang yang akan duduk di depan kalau seminar di tempat tidak ada kan rata-rata ke tengah semua begini atau ke belakang nah kemudian duduknya itu sendiri selalu begini supaya tidak terlalu kelihatan harusnya begini itu Pak oke duduknya oke tip-tipnya tidurnya Pak tidak bisa dibilang kalau sudah tidur mau kayak apa maksudnya susah jadi tip-tipnya itu Pak ya duduknya harus tegak Pak ya yuk oke terima kasih Pak Irwan untuk Pak Deddy closing statementnya Pak silahkan Pak closing statement halo Pak Deddy sulaksono halo Pak Deddy sulaksono kita closing statement oh baru-baru ke toilet baru ke toilet ya mungkin gerakan-gerakan tadi memicu orang untuk ke toilet ya jadi gerakan-gerakan seperti yang dilakukan Pak Deddy itu tadi kaki dan lain sebagainya ternyata untuk detoksifikasi detoksifikasi yang minor sama detoksifikasi mayor detoksifikasi mayor itu adalah ke toilet oke sementara menunggu Pak Deddy sulaksono kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan ternyata pada saat hari ini seminar ini sangat variatif ya dan para narusumber sangat apa sangat bisa memberikan respon yang cepat dan terutama kami mengucapkan juga dengan Ibu Sagita Ibu Sagita tadi juga responnya jadi bagus sekali langsung mengikuti dan memberikan respon yang baik ini bagian dari badas testimoni ada lagi adakah Bapak Ibu yang pernah melakukan tadi yang seperti dicontohkan Ibu Sagita tadi juga merasakan silakan Ibu Bapak selain Ibu Sagita testimoninya latihan tadi nah iya 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 oke sudah tidak 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 lagi selain Ibu Sagita adakah Ibu Bapak yang testimoni mengikuti latihan tadi Ibu Nurita ngikutin enggak ya coba apa ada testimoni yang enggak merasakan enggak ataupun Ibu Nurita malah merasakan ngantuk enggak yang saya rasakan yang tadi pijatan di apa di tes di tangan dari tengah dari tengah dari tengah digerakan terus kita ambil posisinya di urat yang terasa bergerak itu sebelah kanan saat saya pijat di ininya sebelah kanan jari jari kanannya enggak ikut bergerak tetapi yang giliran jari kiri kenapa jadi dia berkedut saya tidak gerakan tapi begitu dipencet tapi dia ngikut jadinya itu ada apa itu biar di jawab Pak jadi kalau saya yang jawab yang jari kiri berdenyut denyut itu karena jari kirinya ingin menghitung duit ibu ibu amin kita tahu ibu nurita ngitungnya pakai jari kanan tau jari kiri gantian nanti bilang sama Pak 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 bener enggak enci baik baik oke masih 5 menit lagi menunggu Pak Deddy apa toiletnya jauh ya 100 meter oke selain ibu nurita siapa lagi ada yang punya kesaksian Pak Eddy punya kesaksian latihan tadi tadi sudah ditulis ibu ibu sagita loh responnya bagus ayo oke silahkan yang punya respon ibu linda punya respon pak wah ayilah ya silahkan Pak Eddy saya cukup menarik banget itu yang apa yang dari pergerakan fisioterapi tadi saya sangat menarik cukup menarik atau sudah melakukan kalau menarik enggak melakukan percuma pak cukup menarik nah yang iya yang apa ini kalau enggak dikirim videonya bukan dikirim Pak Bapak cari sendiri videonya oh iya oke 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 terima kasih Pak Allah oke kalau enggak ada nampaknya sebentar sebentar ibu bapak mic-nya dibuka kenapa mic-nya belum dibuka oke ibu bapak sekalian seminar pikti yang ke 176 telah selesai acara tanya-jawabnya untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang pertama Bapak Irwan dan Pak Dedy untuk itu kami serahkan kepada Pak Dedy Dr. Dedy Skandar akan memberikan sertifikat silahkan Pak baik terima kasih Kinarto Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu ini luar biasa bagaimana tadi dua speakers kita baik Pak Irwan Effendi maupun Pak Dedy Sulaksono telah membawakan materi mereka dengan baik bahkan tadi atas pancingan dari Kisunarto itu langsung kita dilatih bagaimana mempraktekkan beberapa cara untuk self-healing jadi ini betul-betul pendekatan dari dua pendekatan ada pendekatan energi yang kita kenal dengan pendekatan kuantum dan juga pendekatan Newtonian jadi dengan cara bijak baik tanpa berpanjang lebar saya pun juga banyak mengucapkan terima kasih kepada para peserta tadi saya lihat di atas 100 dan sekarang pun masih bertahan di atas 90 yang dengan tekun mengikuti sampai akhir dan juga terima kasih kepada tadi ada opening dari Pak Dr. Joko tadi juga sudah dipandu oleh Pak moderator Dr. Kinarto yang sangat luar biasa dan MC tadi oleh Dr. Arief ataupun Dr. ABJ yang juga tidak kalah menariknya dan saat ini izinkan saya untuk memberikan penghargaan berupa e-sertifikat seminar yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum PIKTI yaitu Pak Dr. Eka yang pertama saya minta kepada Bapak Irwan Effendi terima kasih Pak atas partisipasinya dan ini adalah istartifikat dari kami mohon diterima ya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Irwan Effendi sekali lagi dan kepada pembicara yang kedua saya persilahkan mohon diterima Pak Deddy Sulaksono atas kesediaannya untuk berbagi ilmu berbagi pengetahuan pada sore hari ini di seminarnya PIKTI mohon diterima Pak di sertifikat yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum PIKTI Dr. Eka Wahyu Kasih ya mungkin Pak Deddy masih di kamar kecil ya jadi kepada Pak Deddy pun sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan selanjutnya sudah ada ya ya Pak Deddy mohon diterima Pak sertifikatnya ya di klik ya terima kasih Alhamdulillah baik Alhamdulillah terima kasih Pak Deddy Sulaksono dan selanjutnya kepada moderator kita di Sunarto yang luar biasa ya pembawakannya dengan sangat saya terima saya terima dengan saya terima Pak Deddy terima kasih Pak Deddy terima kasih baik Bapak Ibu kita juga minggu depan tetap akan melanjutkan isminar kita isminar kita oh sekarang juga ada untuk EMC ya Pak Dr. ABJ Dr. Arief Pintoro Johan mohon diterima Pak terima kasih sekali Pak Eddy Skandak salam sukses selalu untuk PIKTI dan tim hebat semuanya amin amin luar biasa ya jadi ini kalau istilah Dr. Chandra tadi ini duet yang luar biasa nih Dr. ABJ dan Dr. Kisunarto ya baik Bapak Ibu dengan demikian kita juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan kita akan jumpa minggu depan pada isminar kita kalau dari catatan saya ke yang ke 177 ya karena yang tadi itu adalah 176 demikian saya Edi Skandar sekali lagi menutup acara ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sekali lagi betul-betul apa yang dikatakan tadi baik oleh Narasumber maupun pesan-pesan dari Kisunarto ya agar betul-betul kita manfaatkan ilmu ini untuk kebaikan kita terutama kesehatan kita begitu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye